Ada ya Pak? Iya Bu, nanti alamannya Ibu tau Bu ya? Alamat apa? Kalau yang di cloud itu nanti? Ya nanti bisa dicari Pak. Oh iya. Ini Pak Dr. Samsul Bakri sudah hadir. Maaf pagi Pak Samsul. Maaf pagi Pak Samsul Bakri. Bisa coba ke itu enggak? Ke Youtube? Enggak bisa ya? Belum, saya baru mau nanya ke Pak. Terima kasih. 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 Saya yang mewakili. untuk ucapkan terima kasih kepada semua peserta jadi ini bukanya Pak Totok Bu ya terima kasih 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 sehatlah. Amin. Ciputat gimana Bu? Hujan besar? Suasananya sejuk. Wah mantep Bu. Daripada panas. Iya betul. Pak Bambang, kapan kita ke Merauke lagi nih? Apa? Sorong? Nunggu dari ini yang bayarin pesawat nih. Dari Bu Ani. Bayarin pesawatnya gak ada. Dulu Bu Ani, saya sama Pak Bambang. Bu Ani, kalau itu sama prop itu mantan kepala Pak Koso Tanah Pak Jendral. Pak itu Butar-Butar. Pak Butar-Butar. Ya. Pak Butar-Butar. Bukan, Pak Butar. Pak Pranoto Bu. Pak Pranoto. Pak Pranoto. Waduh. Eran. Ini Bu, ceritanya apa, resiper kan ketinggalan Bu. Di ini, di Makassar. Pak Pranoto marah-marah kan. Wah, dia buka baju, dia gak pakai kawas saja. Oh iya Pak, kamu lihat nih, lihat. Lihat, ini KTP saya, lihat kamu. Udah kelihatan belum? Lihat belum? Lihat dulu, lihat. Udah, udah kelihatan. Udah, saya gak akan ngomong lagi. Pokoknya, alat malah hari ini harus datang. Saya gak mau tahu. Mau berenang ke, mau apa-apa. Kamu lihat dulu KTP saya. Wah, luar biasa itu. Wah, udah. Udah sore-sore di telepon Pak Bang Bang. Wah, mohon izin, alatnya sudah datang. Nah, itu bagus. Berarti KTP saya kamu sudah lihat. Jadi lolos ya, lolos ya. Iya, bu, ketinggalan. Jadi kan mungkin di Makassar kan ganti pesawat. Terus mungkin kepenuhan untuk bagasi. Begitu turun, amator. Mana resiper saya nih, mau survei besok mana? Enggak ada. Kamu datang ke hotel. Wah, datang orang dari Merpati. Buka baju, Pak, itu ya. Tinggal pakai kawas saja. Saya juga ketawa-ketawa. Kamu lihat nih KTP saya. Lihat. Saya gak akan menyebut nama saya. Ini lihat dulu, lihat. Udah dibaca, bro? Udah, Pak. Ya udah, itu aja. Yang penting udah dilihat. KTP-nya ampuh ya? KTP-nya ampuh. Ampuh. Kalau KTP Pak Bangbang kan, gak akan ampuh. Wah, ini mah KTP apa, Pak? Ini apa? Pengurus RT ya? Luar biasa itu ya. Pak Samsul Bakri, kita tunggu ya. Karena mungkin hujan ini pada ini. Pada ngeringkuk, Pak. Pada ngeringkuk. Iya, pada meringkuk kayaknya nih. Iya. Nggak, Bu. Selamat pagi, Pak. Pak Bambang ya. Pak Bambang. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak Samsul Bakri. 20. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Endang. Selamat pagi, Pak. Ini baru ketemu, Pak. Online. Saya juga sama Bu Eni juga WA-WA aja, Pak. Baru ketemu. Baru lihat mukanya ini. Sama Pak Samsul Bakri, saya. Bu Eni di Pamulang ya? Apa di Pondok Binang? Saya di itu, Pak. Daerah Ciputat, Pak. Dekat Pamulang. Oh, situ. Pak Samsul di mana, Pak? Di Pamulang. Saya di ini, Bu. Di apa itu? Ayon. Dekat Ayon. Oh, dekat Ayon. Rumah yang setarik itu, Tangerang, maksudnya. Iya, iya, iya. Wah, sering belajar dong, Kak Ayon. Kita mah seringnya kues aja, Bu. Di situ. Kalau ke mal-mal mah udah. Udah tua, udah nggak betah ke mal. Bahaya, Pak. Sering-sering ke mal. Pak Yuni Arto, selamat pagi, Pak Yun. Selamat pagi, Pak Bambang. Pak Silalahi juga. Selamat pagi, Pak Silalahi. Pak Yuni, selamat pagi, Pak Silalahi. Salam sehat. Pak Samsun. Selamat pagi, Pak Yuni Arto. Siap. Selamat pagi. Salam surveyor. Pak Juni Arto diwisuda terus, Tih. Ini baru yang asli. Baru sih, Pak, apa ngantar istri? Mau waksin, nggak taunya salah. Kalau saya, ini ternak teri, Pak. Antara anak, sama istri, sama cucu. Setia sekali ngantar istri. Waduh. Karena sering ditinggalkan, Pak, surveyor. Tiga bulan pergi kan, tiba-tiba anak udah melahirkan. Masya Allah, ini kapan buat, ini gak jelas. Asal-asal jangan dipanggil om aja, Pak. Nah, itu yang bahaya, nih. Makanya waktu saya dengan Pak Bambang ke Sorong, Pak Bambang lihat, takut ada anak kecil mirip saya, ada nggak? Oh, nggak ada. Iya, Pak Bambang, ini semua keriting ya udah aman berarti. Kalau ada bahaya, ditanya dulu siapa ibunya ini. Seaja. Iya, kata Pak Bambang. Kalau surveyor itu selalu menimpan, Bu. Menimpan patok, gitu. Tapi jangan menimpan anak, pandang. Kalau patok boleh, kata, ya. Oh, siapa, Pak Bambang. Makanya hati-hati menampar anak dekat patok, ya, Pak. Nah, itu bahaya. Jangan anak kita yang gak tercatat, nih. Tentang sipil. Ada yang mirip, Pak. Sudah bisa ketawa sama Bu Hanyu, masih khas, tuh. Lalu mimpir saya, Pak Bambang, di Keduh Putian. Kalau Bu Hanyu udah ketawa, tenang, saya. Berarti udah ada lolos dari pemeriksaan. Kalau belum ketawa, dia bahaya, ya, nih. Bisa aja. Alhamdulillah, Bu Hanyu masih sehat, ya. Luar biasa, nih. Amin, amin. Berkat doanya. Harus banyak aktivitas, Bu, ya. Sering ketemu sama Pak Bambang, sama Bu Nurus, sama Pak Kusumo. Jadi sehat selalu, Pak Nang. Jangan ketularan ubahnya aja, Pak. Oh, Pak Bambang, bahaya, nih. Bu Hanyu. Ya. Lama-lamang itu kadastral gimana, Bu? Kadastral, saya sudah itu, Pak. Saya sudah siap MUK. Tapi kan jawaban dari temannya BNSP, nungguin, Pak, nunggu kebijakannya BPN. Saya bingung, deh, nunggu kebijakan apa lagi. Ya sudah. Terus, Bu, ya. Saya sudah sampaikan kepada Pak Agus, Pak. Pak Agus Indra, apa? Indra. Indra. Indra Murti. Indra Murti. Karena kelihatannya beliau juga masih bingung, Pak, mau ngapain. Tapi ini, Bu Hanyu, ya. Ya, gimana, Pak? Berunding di para konsultan, ya. Ya. Kan, dulu itu, kan, pekerjaan PTSL itu di outsourcing, ya. Ya. Oleh konsultan-konsultan, kan. Nah, sementara sekarang, kan, diambil lagi, disewakala oleh BPN. Nah, sehingga, ya, kita membuat, apa, ini, SKKNI ini, kan, seolah-olah hanya untuk orang BPN aja, kan. Karena orang konsultan, mau ngapain pandang, saya ikut, orang nggak ada kerjanya juga. Nah, kecuali yang Bank Dunia, kan. Bank Dunia, kan, itu cukup besar, dan untuk konsultan-konsultan yang ini nggak sanggup, gitu, Bu, ya. Nah, sementara dia, kita kan membuat ini, kemarin kan, suasananya kan udah bagus, ya. Nah, konsultan dapat kerjaan, BPN menyiapkan perangkatnya yang berkompeten, gitu, ya. Kita sebagai LSP membantu BPN, misalkan itu. Nah, sekarang semua kerjaan diambil di dalam. Nah, maksud saya, apakah kita bisa menyuarakan lagi ke BPN, supaya kehidupan usaha perkonsultanan itu hidup, Bu. Sekarang orang udah investasi alat, itu udah banyak sekali. Tapi, mau ikut tenor, nggak bisa. Nah, sekarang ngambil dari BPN. Dari sananya, ya, mohon maaf, kurang lebih 90 ribu. Jatuhnya ke Surpaya 35 ribu per bidang. Waduh, bagaimana? Jadi, akhirnya banyak yang bubar. Perusahaan banyak yang bubar, dan alat-alat banyak yang dijual, gitu. Nah, jadi maksud saya, apakah kita dari komunitas LSV bisa memberikan sebuah, apa, kemasukan, gitu ya, ke BPN, supaya ini dibuka lagi untuk konsultan. Karena memang mereka juga orang BPN kan, wah, saya jadi kehabisan kue ini karena diambil oleh konsultan. Itu jadi persoalannya kan jadi begitu kan, padahal kalau dari sisi government lah, dia kan hanya melayani ya. Melayani bukan sebagai pelaku secara ini dengan konstelasi aturan yang sekarang, gitu. Nah, makanya saya sih harapannya, karena kita sudah banyak kenal dengan teman-teman di BPN, dalam rangka penyusahan ini, kita bisa memberikan pasukan lah bagaimana dihidupkan lagi ke dunia perkonsultanannya untuk PTSL. Supaya sekarang, enggak ada, Bu. Enggak ada sekarang. Boleh, Pak. Saya akan lusul dengan Pak Agus Indra untuk menghadapkan pertemuan dengan LSV. Kalau bisa juga ada pihak-pihak terkait, Pak. Pihak konsultan dan itu untuk hadir. Siap, Bu. Nanti dari ASPI itu, Bu. Dari ASPI itu, Pak Bambang, kan? Ya. Siap, siap, Bu. Bagus, bagus, Bu. Saya kira ini yang pola berpikirnya teman-teman pejabat ini, Pak, yang mestinya kan mereka menghidupkan swasta-swasta di luar, gitu ya. Betul. Kalau PNS kan sudah dapat gaji, gitu, dapat tunjangan. Ya, kan? Jadi ini yang saya kira pola-pola yang kayak gini nih, yang harusnya ya kita memberikan masukkan, Pak, kepada mereka, gitu. Betul. Langkah baiknya, Bu Yanilah, ya, senior-senior lah untuk menyampaikan kita itu apa, membantulah, gitu, Bu. Karena gini, Bu, lulusan SMK aja sekarang, kan, atau S1 Geodesi, gitu, yang nganggur juga. Karena mereka enggak ini, apa, enggak ada kegiatan, gitu, kan. Sekarang di BIG saja sekarang, kan, kontraknya besar-besar. Sekarang sudah masuk lagi ada aturan BUMN, boleh mengambil pekerjaan dari kementerian dan lembaga. Wah, itu udah lebih ini lagi. Lebih repot lagi lah bagi konsultan untuk bersaing dengan mereka. Pertama, kuehnya besar, kapitalnya tinggi, kan, gitu, kan, uangnya harus besar. Nah, sementara konsultan-konsultan yang biasa-bisa itu kan kemampuannya paling 1 miliar, 2 miliar, gitu, kan. Nah, sekarang kerjaan itu, itu udah enggak ada, gitu. Udah enggak ada. Kalau kemarin kan 10 ribu bidang, ya 2 miliar lah. Ya, masih. Sekarang 30 ribu bidang, wah, jontor juga itu. Enggak bisa. Dengan konsorsium enggak bisa, Pak? Konsorsium. Ya, tapi kan konsorsium, kalau misalkan kayak perusahaan-perusahaan kecil, paling uangnya berapa, Pak? Harus menjual sawah mertua dulu, kali ya? Saya kira, apa, ini yang kelemahan kita, Pak, ini. Pandang gitu ya, hal-hal yang begini itu ya. Dari dulu, mana, apa, harusnya pemerintah kan memikirkan swasta-swasta yang berkait dengan sektornya, gitu. Kalau swastanya enggak berkembang, gimana pekerjaannya mau bisa selesai? Nah, itu. Jadi nampak kemiskinan nantinya. Iya. Jadi ini yang, apa, ya, gimana ya, Pak, harus me-inikannya kepada teman-teman pejabat kita, gitu. Kalau menurut saya ini, Bu Heni, Pak Endang, itu semua ujung-ujungnya kan di ERI 1, Bu. Coba kalau ERI 1 enggak usah menentukan bahwa ini harus selesai tahun 2024 sebelum dia lancer. Itu masih bisa panjang, Bu. Sekarang, memang berat sekali. Kalau perlu, kita datang, Pak, ke ERI 1 nanti. Iya, Bu. Rumahnya di pokor, Bu. Kita ajak Pak Samso untuk kita bisa bertemu, gitu, masyarakat profesi kita, gitu. Tapi kita punya argumentasi-argumentasi yang memang bisa kita pertahankan, gitu. Betul, betul. Kemarin saya nguruh dengan ketua APSPI, Pak Sofan, itu. Jadi karena awalnya kan mereka juga menentang, gitu, Bu. Karena dari BIG, sekarang kuehnya, paketnya, satu paket bisa terliun, Bu, harganya. Terliun konsorsium itu enggak mungkin, gitu. Enggak mungkin. Ini ketua APSPI ngumpulin nih siapa yang punya aset berapa-berapa, gitu. Sudah konsorsium semua perusahaan pun enggak mungkin menawar paket itu, Bu. Jadi, wah, ya. Terus ke BG-nya gimana? Ya ini dari mereka mintanya harus selesai tahun 2024, gitu. Sebelum Pak Jokowi langsir, harus selesai semua. Ya itu akhirnya. Jadi paketnya gede banget. Mau minta anggaran berapa? 8 triliun pun dikasih, Bu, katanya. Tapi ngomong-ngomong, anggarannya sudah turun, Pak, untuk BIG itu. Sudah, Bu. Kalau itu saya enggak tahu, Bu. Ya, kalau nampaknya itu udah siap-siap mau ini, Bu, mau tender, gitu kan. Berarti tahun ini BIG anggarannya triliunan, dong, Pak? Katanya begitu, Bu. Bahkan kemarin dari APS-PI juga mengundang beberapa rekan dari luar negeri untuk gabung, gitu kan. Artinya yang bisa kuat modalnya juga, gitu. Tapi dari rekan-rekan negeri juga katanya masih ada kesulitan, Bu, yang supaya bisa, anggarannya bisa gede, gitu. Waduh. Akhirnya luar negeri, dong, yang caprok, gitu. Ya, mungkin itu. Makanya mungkin ada dari Menteri BUMN itu. Akhirnya BUMN boleh. BUMN juga bikin gabungan konsorsium beberapa BUMN supaya bisa menangani itu. Kemudian yang sebaik saya itu Surveyor Indonesia dengan Sukovindo. Terus apalagi itu mau digabung untuk yang menangani yang survei-survei itu, Bu. Walaupun beberapa teman juga, loh, mereka kan ini survei barang, bukan survei pemetaan, gitu. Tapi ya mungkin akan menangani juga survei pemetaan jadinya. Pak Sil, teman-teman pagi belum hadir, nih. Kita mulai jam berapa, ya, Nia? Ini Pak Endang dari pagi, Bu. Oh, dari pagi, ya? Pak Silahri, mungkin juga. Ya, Pak Silahri pagi juga. Pak Yumerto, LSP Geospasial. Teman yang lain, nih, belum. Bapak Keng, halo. Saya pendiri pagi. Oh, iya. Iya, Pak. Pak Darma Tianto kok nggak bisa masuk, Pak Bambang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, sudah masuk. Sudah masuk, Pak Darma. Pagi, Bu Yeni, sudah masuk, saya. Oke, selamat pagi, Bu. Pak Darma Tianto, apa kabar? Sudah, Pak Mas Mali, tidak melihat. Halo, jauh di mata, dekat di hati, Bu. Amin, amin. Ini, apa ini acaranya? Bu, udah mulai, ya? Sorry, saya terlambat. Belum, 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 Pak. Kayaknya, lagi cuasana mendung ini, kelihatan ketiduran semua, nih, Pak. Oh, gitu ya? Ini ada, Pak Bambang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Bambang. Kapan kita satu lemari lagi, Pak Bambang? Kapan, Pak? Bapak ngundang saya dong, biar kita satu kamar, hubungi satu lemari. Ini, Bu Yeni, saya mau cerita, nih. Apa tuh satu lemari, tuh? Ini, Pak Bambang, nih, apa? Khas orang Jawa, nih. Ya, jadi? Kita pernah satu hotel, di mana, nih? Tarakan, ya, Pak, ya? Tarakan, Pak. Tarakan. Satu kamar, satu kamar. Iya. Nah, terus kan, lemarinya kan ada satu, kan, gitu, kan. Iya. Nah, maksud saya, saya duluan masuk, kan, saya duluan nyimpen. Iya. Jadi, saya taruh yang di bawah aja. Jadi, kan, ada lemari empat, tuh. Iya. Jadi, saya yang kedua dari bawah, biar Pak Bambang di atas, gitu, kan. Iya. Nah, namanya Pak Bambang, mungkin kalau senior, gitu. Yang diisi bukan di atas, malah dibawa lagi. Yang dibawa kosong, bawa sumpul-sumpulan. Padahal baju, ya, nggak apa-apa di atas aja, Bu, ya. Ini khas Jawa, nih. Itu ada ewu-pekewu-nya, tuh, Pak. Jadi, kalau gitu, Pak Danmatian, tuh yang kurang paham, tuh, ya. Mestinya kalau senior, ya, di atas, gitu, dong. Itu kan dulu, kalau model sekarang kan yang senior, ya, ngalah, udah. Yang mudah-mudah di atas. Pasit tempat di atas, malah dibawa di sumpul-sumpul. Habis, Bapak nggak tulis, sih, namanya. Tulis ke namanya, Pak Bambang, di atas. Ya, ini lucu-lucuan, lah. Alhamdulillah, memanaskan suasana. Make life happy. Pak Samsul Bakri, Pak Krisong. Bapak dari IAMP juga, ya, Pak, ya? Iya, iya. Oh, dengan Pak Pito. Oh, iya, Pak Pito, ya. Iya, betul, betul. Pak Samsul, kenal Pak Pito di mana? Iya, kan saya di Pasar Jumat kan hubungannya dengan teman-teman asosiasi dari dulu, Pak. Oh, iya, iya, benar. Dari tahun 2007, kan. Oh, Pak Samsul pernah ketemu saya, dong? Karena kayaknya saya lihat. Pernah, tapi dulu belum dokter, jadi saya lupa kok dokter. Wah, selamat ya, Pak. Ini dua tahun terakhir, Pak Samsul, kira-kiranya. Saya udah 2011, Pak, dokter saya. Oh, enggak pernah dipakai? Iya. Iya, iya, iya. Anu, Pak, maaf, maaf saya lupa. Dulu kan pernah ke Surabaya, Pak Samsul juga, ya? Iya, Pak, kepala balai Surabaya. Oh, iya, iya, benar-benar. Kepala balai Jakarta, kepala balai Banjarmasin, baru balik lagi ke Pasar Jumat lagi 2017, Pak. Oh, iya, iya. Oke, sepertinya lagi. Kita pertama ketemu di Surabaya waktu itu, Pak. Saya ingat. Oh, enggak. Iya, iya. Saya juga udah ngambil, ini kan, Pak, manajemen konstruksi, kan, yang dikeluarkan IAMPI kemarin. Oh, udah? Manajemen proyek? Manajemen proyek. Manajemen proyek, ini. Manajemen proyek. Kederaja utama, ya, Pak, ya? Belum, Pak, masih madi, ya, kayaknya. Madi, ya. Oke, oke. Syukurlah, Pak. Semangat terus, Pak. Pak, ini ikatan isi, bukan, ya? Bukan, Pak, ya? Bu, ya? Ini, bukan, ini Dewan Giamatika. Oh, Dewan Giamatika, ya. Giamatika. Dewan Giospasial sekarang, Pak. Bedanya dengan isi, beda, Bu, ya? Ikatannya beda, ya? Beda, Pak, beda, beda, Pak. DGI, nih, Pak. DGI, ya? Ya, dulu Pak Darmatianto, Pak. Yang ketemu DGI-nya. Oke. Tamsul, Pak Tamsul. Kayaknya lama pernah ke tempat saya dulu, Bu, yang mau mengajukan ini, itu sampai sekarang belum, ya? Siapa? Yang pernah, apa, nanya-nanya mengajukan apa dulu itu? Rekomendasi lisensi atau apa dulu, ya? DGI, ya? Waktu saya baru masuk di Pasar Jumat. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya? Tidak pernah ngajuin, Pak. Oh, mungkin maksud Pak Tamsul isinya, Bu? Oh, isinya kali, ya? Isi kali, ya? Kalau isi, memang ada kegiatan dengan konstruksi? Oh, enggak. Iya, 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 iya. Saya kira jam 10 kita mulai aja, Pak Bambang. Pak Toto sedang jalan ke Pekalongan, Pak Bambang. Ini Pak Bambang aja nanti yang buka. Oh, iya, iya. Pak Dharma, kapan kita ngomong-ngomong, Pak Dharma? Iya, kapan nih? Iya, boleh. Nanti, Pak. Ada Pak Yuni, Pak Yuniarto. Iya, Bu. Ada Pak Dharma Tianto itu di situ. Iya, iya, Pak Yuniarto. Apa kabar? Iya, Pak Yuniarto. Pak Yuniarto. Pak Yuniarto bukan nyamkernah nih, ini, Pak. BRS dulu, bukan ya? Bukan ya, Pak Yuniarto ya? Kenapa, Pak? Yang pernah di BRR dulu, bukan, Pak ya? Bukan, bukan. Saya enggak. Bukan saya yang mendirikan LSPQ spasial dengan teman-teman, Pak. Dengan Pak Silalahi, segala, Pak. Tahun berapa itu, Pak? Pendidikan itu tahun 2017, Pak. Oh, enggak. Oh, enggak. Surtanal, era saya itu, Pak. Iya. Saya berapa kali diajar apa itu enggak jadi, itu jump sekali, Pak. Ini ada Pak Bangun sekali, Pak Bangun. Pak Bangun sudah masuk, ya? Itu enggak, Pak Bangun mulia? Pak Bangun. Oh, iya. Oke, dari Surabaya nih, ya, Prof. Iya, dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Bangun. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak Bangun. Apa kabar? Halo? Iya. Oke, terima kasih, Bu Eni. Yang diundang, ini. Ini, mohon maaf ini ya, saya dobel ya. Iya, silakan, Pak. Enggak ada masalah, Pak. Silakan. Jadi, saya anu aja, jadi sebagian, apa, ada mendengarkan yang sini, sebagian mendengarkan yang sini. Tidak apa, ya? Oke, terima kasih, Bu Eni. Iya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Iya. Salam kangen, Pak Bangun. Iya. Gimana nih? Sehat, Pak? Alhamdulillah, di Jakarta, Pak. Lagi santai-santai. Dua nari lagi, Pak Dama dengan Pak Bangun nari bareng. Tinggal diatur, ya, Pak Bangun. Ini terakhir tahun 2010, Pak Bangun, ya? Iya. Kita sama-sama, ya, nari, ya? Iya. Setelah itu sudah tidak ketemu lagi. Iya. 11 tahun, ya. Pak, siapa yang dosen planologi, tuh? Siapa planologi? Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Sudah pamit, tuh. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Bu Tomo, ya. Atau mulai aja, ya, Bu Eni, ya? Saya, ya, Pak Bambang. Iya. Jam 10, Pak Bambang. Silahkan, Pak Bambang. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya mengundang kami dari Dewan Geospasial Indonesia, ya, mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk mengikuti acara sertifikasi bidang konstruksi. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, dan rekan-rekan yang belum hadir pun dalam kondisi sehat. Jadi, dengan ini acara diskusi mengenai sertifikasi bidang konstruksi, saya buka. Untuk mengawali, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk juga untuk kita abdikan kepada negara Republik Indonesia. Kita berdoa, sesuai keberadaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi, untuk yang pertama, kita mendengar sambutan dari Ketua DGI, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Heni Liliwati. Kami persilahkan, Ibu Heni. Baik, terima kasih Pak Bambang, Ibu Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini sebetulnya acara bincang-bincang Dewan Geospasial Indonesia. Dan biasanya kita lakukan Jumat malam, Pak. Tapi karena Pak Samsul Bakri ada acara lain, sehingga kita adakan Sabtu pagi ini. Pertama, terima kasih kepada Pak Samsul Bakri yang bersedia untuk membagikan pengalaman sertifikasi untuk bidang konstruksi. Saya ingat dulu, Pak, waktu di SMK, bidang konstruksi ini menjadi satu dengan survei dan pemetaan, Pak. Jadi, sebetulnya bidang keahlian survei pemetaan kita ini berada di bidang keahlian konstruksi. Dan saya ingat banget waktu saya masih di Baku Sur Tanah, saya memang pernah menyampaikan kepada Direktur PSMK kenapa survei dan pemetaan ini menjadi satu dengan bidang konstruksi. Karena survei pemetaan ini cukup luas ya untuk bidang keahliannya. Nah, memang kemudian belakangan dipisahkan menjadi survei dan pemetaan. Sekarang namanya SMK Geomatika. SMK Geomatika itu untuk tiga tahun, tetapi yang empat tahun itu mereka sebut SMK Geospasial, Pak. Nah, nanti kita akan dengar dari Pak Samsul Bakri. Beliau itu adalah gudang informasi. Jadi, ketawa beliau. Jadi, kita akan mendengarkan supaya kita juga punya pengetahuan. Punya pengetahuan bagaimana di kementerian yang lain. Dan menurut saya sebetulnya masih ada overlapping, Pak. Dengan bidang informasi geospasial gitu ya. Tapi seberapa jauh overlappingnya ini yang kita perlu lihat lagi gitu ya. Mungkin tidak terlalu banyak ya overlappingnya. Dan Pak Darma Tianto sebagai mantan ketua DGI. Mungkin saya ingin mengangkat juga ya. Di dalam survei kadastral yang di inisiasi oleh BPN, itu ada kerjasama yang baik, Pak. Kolaborasinya ya. Kalau kita lihat survei kadastral itu kan ada tiga aspek, Pak. Ada aspek legal, ada aspek administratif, dan ada aspek teknis. Dan BPN itu tidak menyusun lagi untuk aspek teknis. Mereka mengambil aspek teknisnya itu dari IG. Jadi yang mereka susun sekarang itu yang sudah selesai adalah aspek legal dan aspek administratif. Jadi skemanya sudah selesai, Pak Darma Tianto. Jadi itu juga satu langkah yang bagus adalah skema itu disusun bersama dengan LSP yang terkait, Pak. Ada tiga LSP yang diikut sertakan. Dan skema yang sudah disusun itu pun disampaikan oleh BPN. Sehingga tidak masing-masing LSP menyusun skema tadi. Dan harganya juga satu, Pak. Tidak ada LSP-A, harganya misalnya 2 juta, LSP-B nanti 2,5 juta, dan seterusnya. Semua harganya sama. Jadi tidak ada saling berkompetisi ya, Pak Yuniarto. Oke, semua sama gitu. Jadi itu adalah sebetulnya termasuk efisiensi dari sisi waktu. Jadi saya kira sementara itu yang saya sampaikan. Tadi mohon maaf dari Pak Samsul Hadi, karena beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini, ada acara lain. Jadi mudah-mudahan dalam diskusi ini kita juga mempunyai gambaran bagaimana sebetulnya Kementerian PU itu melakukan sertifikasi untuk bidang konstruksi. Tentunya kalau ada hal-hal yang baik, mari kita contoh. Sementara itu, Pak Bambang, silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Heni, sambutan pembukaannya. Berikutnya akan saya bacakan dulu daftar lewat hidup dari penaruh sumber kita, Pak Dr. Samsul Takri, SIP-MSI. Pak Dr. Samsul Bakri, ini tempat tanggal lainnya di Mojokerto, 7 Mei 1964. Dia pangkatnya adalah 4D, dia bertanya sebagai capung ahli media. Kemudian terakhir, dokter di IPB. Instansi Hidup Kerjanya adalah Direkturat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Alamat kantornya di Jalan Sapa Taruna, Raya Komplek PU Pasar Jumat. Kemudian alamat rumah ada, kemudian mengutipun juga ada. Pengalamannya adalah Kepala Satker Pelatihan Jasa Konstruksi Wilayah DIY dan Cateng di tahun 2013, Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah 3, Surabaya tahun 2014, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3, Jakarta tahun 2015, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5, Banjarmasin 2016, Kepala Subdit Penerapan Kompetensi tahun 2017 sampai dengan 2020. Saat ini Japung Ahli Wadiah 2020 sampai dengan sekarang. Penunggasan lainnya adalah Tim Percepatan Sertifikasi tahun 2007 sampai 2008, Panintia Lomba Tukang Konstruksi tahun 2009-2016, Tim Penyusun Rap Permen Sertifikasi dan Rekomendasi LSP tahun 2018 sampai dengan 2020. Tim Penelenggara Sertifikasi di masa transisi tahun 2021. Demikian, siwat hidup dari malasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, waktu kami telahkan untuk Pak Dr. Samsul Bagri untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua DGI Bu Heni ya, yang selalu WA saya, mohon maaf Bu. Dan juga Pak Bambang, pembawa acara, dan juga Bapak-Ibu hadirin yang hadir di sini, para senior ini semua, saya terima kasih diundang. Sakit gigi nih Pak, mohon maaf. Jadi, betul apa yang disampaikan Bu Heni tadi. Kalau di kita itu, ada namanya, ini Bu ya, juru ukur ya. Ukur itu ada yang masuk arsitek, masuk arsitek itu 027. Ada juga yang masuk, sipil itu adalah juru ukur teknisi super permintaan itu masuk TS 004. Ada juga yang juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan, masuk 205, juru hitung kuantitas 047, juru ukur pekerjaan jalan dan jembatan 048. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini Bu, Bapak-Ibu, tentang percepatan sertifikasi di masa transisi ya, kemudian nanti kita diskusi bagaimana terkait dengan sertifikasi yang dilakukan oleh teman-teman PUPR. Ijin boleh share Pak Bambang ya, materi saya. Bapak sudah co-host Pak, silahkan Pak. berarti saya di sini nyoba ini Pak. Terus, yes. Sampai kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya Pak. Baik Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian mungkin diskusi kita, kami ingin menyampaikan ini juga, karena saat ini adalah masa transisi gitu, masa transisi sertifikasi sejak, yaitu, sejak ini, maaf, ini belum saya, sejak dipilihnya atau dilantiknya pengurus LPJK yang baru Pak ya, Desember kemarin dilantik gitu, maka ini harus ada masa transisi nih, supaya tidak ada layanan sertifikasi yang mandek gitu. Maka dari itu, Pak Menteri mengeluarkan surat edaran nomor 30 tahun 2020, yaitu pada tanggal 31 Desember, kalau nggak salah, kemudian diperbarui lagi atau disempurnakan lagi gitu, dengan surat edaran Menteri PU nomor 02 tahun 2021. yaitu perubahan atas surat edaran Menteri PU nomor 30 tadi, tentang transisi layanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja sasa konstruksi gitu. Di peraturan ini juga berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021, tentang perubahan atas, ini ya, PP nomor 22 tahun 2020. kemarin kami sudah share ke Bu Eni, powerpoint nanti mohon dibantu pun untuk di-share ke teman-teman, termasuk termasuk ini ya, apa asosiasi apa aja yang terkait ini yang sudah diakritasi. Jadi masa transisi ini berlaku, Pak, berlaku sejak dilantiknya ya, periode LBCK 2021 sampai 2024. Tapi masa transisi ini paling lambat berakhir pada 21 Desember gitu. Paling lambat. Jadi tidak ada masa transisi kedua diharapkan, maka dari itu di masa transisi ini semua asosiasi untuk menyiapkan diri menjadi LSP gitu. Maka dari itu di masa transisi ini masih ada pelayanan sertifikasi, supaya tidak mandek pelayanan sertifikasi. Siapa yang boleh melakukan sertifikasi di masa transisi ini ada dua. Satu yaitu LSP terlisensi, yaitu LSP yang sudah dilisensi pada masa sebelumnya gitu, yang sudah dicatatkan di BNSP gitu. Kemudian mencatatkan dirinya ke Kementerian PUPR gitu. Berdasarkan perdoman pelaksanaan registrasi LSP terlisensi dan sertifikasi kompetensi kerja SE-nya, SE Dirijen 06 ya, petunjuk pelaksanaan registrasi lembaga sertifikasi terlisensi. Ini adalah masa transisi. Artinya permainnya untuk registrasi atau rekomendasi LSP itu yang dibentuk oleh asosiasi belum ada, belum diketop, dan mudah-mudahan April ini sudah jadi diketop gitu, disakan. Tetapi untuk itu semua, maka ada masa transisi, yaitu masa transisi yang sekarang ini. Di mana masa transisi ini hanya dua yang boleh melakukan sertifikasi. Pertama yaitu LSP terlisensi tadi, sebagaimana saya sampaikan, yang kedua adalah tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja gitu. Tim ini dibentuk oleh LPJK, gitu, atas kewenangan yang diberikan oleh Pak Menteri kepada LPJK gitu, untuk membentuk tim ini. Kemudian, saya sebagai salah satu ini, sebagai salah satu penanggung jawab, Bapak-Ibu, untuk masa transisi ini. Jadi, kemudian, pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di masa transisi ini, Pak Dirjen sudah mengeluarkan pedomannya berupa SE05 tentang petunjuk pelaksanaan sertifikasi oleh tim penyelenggara sertifikasi kerja di masa transisi. Sertifikasi kompetensi bidang konstruksi di masa transisi, maksud kami gitu. Nah, ini sudah kami share ya, nanti SE-nya kalau ada juga mungkin kami share. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, di masa transisi ini, banyak orang tanya-tanya begitu kan, bagaimana sertifikatnya dulu. Menurut SE Pak Menteri 02 Tahun 2021, bahwa sertifikat kompetensi kerja yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode sebelumnya tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. Jadi, kalau ada sertifikat kompetensi yang meninggal, masa berlakunya sampai Desember, ya masih berlaku atau masih sampai Desember 2021 atau bahkan mungkin Februari gitu ya, Februari 2022 ya masih berlaku gitu. SKK kompetensi yang masa berlakunya habis gitu, habis masa berlakunya saat mengikuti proses pemilihan penyedia jasa sampai dengan SE ini dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku setelah perpanjangan divalidasi oleh LPJK. Tata cara terkait validasi diatur dengan surat Ketua LPJK nomor HMDT01-LK-45. Jadi, kalau sertifikat kompetensi kerja yang ikuti tender tadi ternyata masa berlakunya habis gitu, habis sejak tanggal 22 Januari 2021 gitu, maka ya harus validasi gitu, divalidasi lagi oleh LPJK. Kan sedang ikuti tender, tapi kok karena masalah ini, maka harus divalidasi oleh LPJK lagi. Ini validasinya by system, langsung saja divalidasi, langsung otomatis berlaku. Dan ini juga disampaikan kepada POKJA-POKJA. Mudah-mudahan POKJA juga nyambung. Kemudian, sertifikat konstruksi yang habis masa berlakunya setelah tanggal penetapan SE02 tahun 2021, ditetapkan masih berlaku sampai dengan 31 Desember. Jadi, kalau ada sertifikat kompetensi kerja masa berlakunya 1 April atau 30 Maret atau 1 Maret gitu kemarin, berarti masih berlaku, dianggap masih berlaku, otomatis diperpanjang sampai dengan 31 Desember tahun 2021 gitu. Tetapi bagi tenaga kerja yang mengusulkan pempanjangan melalui tim penyelenggara sertifikasi atau LSP yang kita sebutkan pada awal tadi, yang terkisah di MAKA, akan memperoleh perpanjangan SKK sampai dengan 3 tahun. Kemudian, penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja yang telah diselenggara sebelumnya masa transisi, dilanjutkan oleh LSP lisensi dan terregister atau tim penyelenggara sertifikasi kompetensi. Proses pelaksanaan registrasi sertifikasi dalam rangka permohonan perubahan data dan pelayanan perubahan tetap dilaksanakan melalui laman. Seluruh asosiasi, nah ini seluruh asosiasi yang memiliki kewenangan VVA tetap dapat melayani permohonan sertifikasi dalam masa transisi ini, dan melakukan validasinya final. Jadi kalau ada asosiasi katalah isi atau apa gitu yang dulu memiliki kewenangan untuk melakukan VVA, jamannya sertifikat LBJK kemarin, maka masih boleh melakukan VVA, kemudian diajukan ke tim. Begitu. Tapi untuk hanya asosiasi yang sudah memiliki kewenangan VVA. Sertifikasi kompetensi kerja, kontruksi tanda tangannya dan direkister oleh LBJK nanti yang keluar masa transisi ini. Kemudian SKK yang telah dikeluarkan oleh LBJK periode 2016-2020 sejak ditetapkan pengurus ini, pengurus yang baru 2021-2024, ditetapkan kembali oleh pengurus LBJK periode masa transisi ini. Jadi itu Bapak-Ibu sekalian untuk masa transisi. Nanti diskusinya belakangan atau bagaimana Pak Bambang? Iya Pak, mungkin disampaikan juga semua Pak. Lanjutkan dulu Pak ya? Ya, lanjutkan dulu aja Pak. Mohon teman-teman nanti mencatat dulu semuanya yang ditanyakan. Nah ini tentang surat dari LBJK ke teman-teman dari POKJA juga sama ada ke asosiasi. Nah SE Dirjen ini adalah sebagai pedoman atau acuan untuk tim penyelenggara sertifikasi ya dalam menjalankan kontingkas pelayanan untuk mewujudkan tata tertib sertifikasi. Jadi supaya tidak mandek gitu. Kemudian inilah layanan sertifikasi mungkin sama dengan yang dulu ya. Jadi pelaksananya tetap ada dibagi ini tim ya. Ini tim penyelenggara sertifikasi ini ada pengarah, ada penanggung jawab. Saya, Pak Riki, ada Buses juga penanggung jawab. Kemudian pelaksana sertifikasi ini adalah Mas Januar dan teman-teman LBJK. Jadi kami hanya mendorong. Sekretariat tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja ini adalah sekretariat. Sekretariat itu ada di pusat dan juga dibantu oleh balai-balai Bapak-Ibu. Jadi ada balai Surabaya itu sekaligus menjadi sekretariat tim penyelenggara sertifikasi. Bisa melalui balai Surabaya, balai Jakarta, balai Banjarmasin, Balai, katakanlah untuk ini ya, masyarakat yang langsung ya atau juga asosiasi yang tidak memiliki kewenangan VVA tadi ya. Bisa melalui balai ini. Kualifikasi sertifikat keahliannya masih tetap karena ini masa transisi Bapak-Ibu sekalian masih ahli utama, madia, muda. Terampil kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan kemarin kita sedang membahas tentang KKNI yang level 9 itu bagaimana yang katakanlah masuk 9, masuk 8, masuk 7 gitu. Kemudian yang S1 itu masuk 6, S1 Best Graduate itu masuk 6 atau masuk 7. Nah itu sedang didiskusikan kemarin. Di 3 itu masuk mana? Apakah masuk analis gitu kan? Analis yang 4, 5, 6 itu di mana posisinya? Di 6 atau di berapa? Di 5 dan sebagainya. Kemudian skemanya juga masih sama. Jadi skema sertifikasi itu masih sama dengan yang dulu ya. Tahun 2016. yaitu ada Ali, ada Trampil gitu. Kalau Ali itu kan dulu ada Arsitek itu ada 4. Kalau Sipil itu ada Ali 15 yaitu Ali Geodesi 217 ini kodenya Ali Geotechnik 216 gitu. Nah mungkin ini masuk mana nih? Masuk Kewu Spasial disini tidak ada. Di Sipil itu Ali Teknik Bangunan Gedung, Ali Teknik Jalan, Ali Teknik Jembatan, Ali Keselamatan Jalan, Ali Teknik Terowongan. Nanti di belakang kami sampaikan tentang apa kualifikasi dan klasifikasi ini. Kemudian tahapan penyelenggaraan. Jadi tahapan penyelenggaraan. Masih sama Bapak-Ibu. Ada penerimaan pendataran, ada verifikasi dan validasi awal atau VVA itu. Ada pemeriksaan kelengkapan dokumen pemohon, ada penilaian klasifikasi dan kualifikasinya, ada penetapan hasil evaluasi dan proses sertifikasi, kemudian juga keputusan penetapan SKK oleh LPJK. Pengajuan permohonan. Permohonan baru. SKA diajukan Permohonan baru. SKA diajukan oleh asosiasi profesi yang diberikan mewenang VPA. Jadi permohonan baru SKA boleh diajukan oleh asosiasi yang memiliki kewenangan VPA, yang ditunjuk, yang ditunjuk, yang dimaksud memiliki kewenangan VPA. Kemudian permohonan baru SKT, itu bisa diajukan secara langsung, secara langsung. individu, tapi kalau bisa sih saat ini ya, melalui balai ya, kepada tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja, atau melalui badan usaha, perusahaan, kontraktor, atau apa gitu, yang mempunyai permohonan kolektif, yang meliputi permohonan kolektif atau badan usaha, dan permohonan dengan pola kerjasama dengan balai, jasa konstruksi wilayah. Jadi kalau ada kerjasama lebih bagus ini. kalau untuk SKT, dalam harga perpanjangan dan perubahan data dapat disampaikan secara individu atau melalui badan usaha atau melalui asosiasi profesi. Pelaksanaan sertifikasi. Jadi pelaksanaan sertifikasi di masa transisi ini dilakukan melalui https garis miring siki.lpjk.net diklik seri di sana. Jadi banyakan daringnya. Kemudian pedoman penilaian klasifikasi, sub-klasifikasi, dan kualifikasi. Skema dan standar sertifikasi yang telah ditetapkan LPJK tahun 2016-2020 dan prosedur dalam sistem manajemen mutu masih tetap dipakai. tim asesor. Permohon baru SK dinilai oleh tim asesor yang terdiri satu orang sebagai ketua dan dua orang asesor sebagai anggota. Kalau permohonan baru SKT dinilai cuma satu orang asesor bukan tim. Permohonan perpanjangan atau perubahan data SK-SKT dinilai oleh satu orang asesor jadi bukan tim. Oke, kita lanjut. Penunjukan asesor. Penunjukan asesor adalah oleh pelaksana atau tim penyelenggara yang diajukan oleh Bale. Jadi Bale ini adalah sangat berperan penting dalam mengatur ritmenya pelaksanaan uji sertifikasi keterampilan tentunya dan juga yang lain yang Ali karena Bale sangat menentukan kapan jadwalnya karena semua dibiayai oleh APBN tapi kalau dibiayai oleh asosiasi ya nanti bisa asosiasi melalui tadi SIKI itu ya gitu jadi penunjukan asesor pelaksana sertifikasi kompetensi kerja menunjuk dan menugaskan tim asesor atau seorang asesor yang merupakan asesor kompetensi kerja yang telah terdaftar di LPJK mudah-mudahan ada yang di sini mungkin Pak Bambang atau siapa kemarin masuk nggak banyak ada dalam tim sertifikasi tim asesor ya kalau nggak salah ada seribu lebih yang kemarin ditetapkan menjadi asesor di masa transisi ini kemudian 10 registrasi tenaga kerja tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja menyampaikan hasil proses kompetensi kerja kepada LPJK untuk dicatat pelaksanaan turun status LPJK dapat memberikan satu akses aplikasi turun status kepada asosiasi terakreditasi tingkat nasional setelah memenuhi persyaratan keamanan untuk melaksanakan proses turun status permohonan anggotanya khusus untuk perpanjangan dan perubahan kualifikasi SK atau SKT jadi khusus untuk perubahan kualifikasi SK atau SKT pelaksanaan turun status bagi permohonan anggota asosiasi yang belum terakreditasi dilakukan oleh tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja asosiasi yang sudah diakreditasi mungkin kalau boleh saya bacakan disini yang profesi ya ada 25 Bapak-Ibu sekalian haki yaki hati impunan teknik teknik tanah itu ataksi asosiasi tenaga kondruksi seluruh Indonesia isi ikatan supaya Indonesia intak gindo astak astak tindo kemudian atak nas iai ikatan arsitek Indonesia A24 Indonesia asdam gindo iampi masuk iapi ikatan alih pracetak dan prategang iapi pertapin perkumpulan tenaga alih profesional Indonesia gatensi kemudian hat sindo petak gindo astak gindo ataki asosiasi tenaga alih kontruksi HPJI masuk KNBB Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar Asti yang dibandung pusatnya hati impunan alih teknik hidrolik kemudian iap ikatan alih perencana Indonesia gataki gabungan tenaga alih kerampil kontruksi itu salah berapa 25 asosiasi yang sudah diakritasi jadi mereka boleh atau mendapatkan link yang untuk menyampaikan turun status tadi kalau belum maka boleh enggak ya boleh saja tapi disampaikan kepada tim penyelenggara sertifikasi nah di tim inilah yang akan menilai atau melakukan VPA-nya 12 biaya ya bu biaya sertifikasi dibiayai oleh APPN oke lanjut kata caranya jenis permohonan permohonan baru dibagi tiga ya permohonan baru permohonan perpanjangan dan permohonan perubahan data permohonan baru itu meliputi permohonan subklasifikasi yang belum dimiliki permohonan perpanjangan meliputi tanpa perubahan dengan atau perpanjangan dengan perubahan permohonan perubahan data meliputi perubahan data profil gitu klasifikasi dan kualifikasi pengajuan permohonan diajukan secara tertulis kepada tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi melalui asosiasi melalui melalui asosiasi yang memiliki kewenangan VPA dia kalau SKT diajukan secara tertulis kepada tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja secara langsung atau melalui badan usaha jadi kalau SKT ada dua dalam hal perpanjangan atau perubahan data juga dapat disampaikan melalui asosiasi profesi kalau SKT untuk perpanjangan atau perubahan data persyaratan formulir permohonan sertifikat dapat diunduh melalui situs LPJK dilengkapi dengan bukti pendukung dan menuan syarat klasifikasi kualifikasi itu ada di slide 14-16 sekarang VPA VPA dilakukan oleh asosiasi yang memiliki kewenangan VPA untuk SKT catatan dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan maka dokumen permohonan dikembalikan dilengkapi atau diperbaiki asosiasi profesi wajib menjamin kebenaran keabsahan dokumen permohonan sertifikasi melalui berita acara VPA format angka 414 yang ditandatangani ketua ketua umum atau pengurus asosiasi profesi tingkat nasional yang diberi kewenangan hasil VPA asosiasi profesi berkifat final kalau untuk SKT dalam hal permohonan diajukan melalui badan usaha maka badan usaha melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohon dalam hal dokumen tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki dalam hal permohonan diajukan secara individu atau melalui pola kerjasama dengan BCKW maka sekretariat tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja dibantu BCKW melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pemohon atau keabsahan dokumen permohonan database tengah kerja dari SIGI dan memberikan tanda terima aplikasi permohonan sertifikat SKTK dalam hal dokumen tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dokumen dikembalikan maksimum dua hari kerja sejak dilakukan verifikasi dan validasi dan pemohon wajib melengkapi dan atau memperbaiki dalam waktu enam hari kerja sejak pemberitahuan diterima hasil VPA ini saya rasa seperti yang tadi ya hasil VPA ini asosiasi provinsi mengunggah datanya data pemohon yang telah diverifikasi dan validasi ke halaman HTTPS titik 2 garis miring siki dot lpjk dot net kemudian sekretariat tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja menerima permohonan dari asosiasi profesi dan memeriksa kelengkapan dokumen dan database tengah kerja di SIKI kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan SKA dalam bahwa dokumen tidak lengkap dan atau tidak memenuhi persyaratan maka permohonan SKA ditolak SKT dalam mal badan usaha melakukan verifikasi dan validasi hasilnya dituangkan dalam berita acara VVA formatnya ada pada format 4.2.2 dan diserahkan kepada sekretariat tim penyelenggara kompetensi kerja jasa konstruksi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan database tenaga kerja di SIKI kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan SKTK hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data sekretariat tim sertifikasi kompetensi kerja menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data dengan format 415 untuk SKA dan format angka 425 untuk SKTK serta dokumen permohonan sertifikat dan registrasi yang telah diperiksa dalam waktu satu hari kerja kepada pelaksana sertifikasi kompetensi kerja penunjukan asesor saya rasa tadi sudah penilaian asesor tim asesor melaksanakan penilaian klasifikasi dan kualifikasi uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi dalam waktu satu hari kerja hasil penilaian hasil penilaian di tuangkan dalam berita acara dengan formatnya untuk SKA 416 untuk SKT 426 dan disampaikan kepada sekretariat tim penyelenggara pelaksana sertifikasi kompetensi kerja mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan registrasi kepada LPJK melalui sekretariat tim penyelenggara sertifikat kompetensi kerja berdasarkan berita acara penilaian hasil dan kualifikasi tenaga kerja kondruksi uji kompetensi dalam waktu dua hari sejak berkas permohonan sertifikat dan registrasi diterima pelaksana sertifikasi kompetensi kerja penetapan hasil evaluasi proses sertifikasi dan persetujuan untuk penolakan dilakukan melalui rapat tim penyelenggara sertifikasi kompetensi kerja sasak kondruksi yang dilaksanakan waktu satu hari sejak permohonan diterima dari sekretariat tim penyelenggara sertifikat kompetensi kerja menyampaikan persetujuan penerbitan dan pencatatan SKA atau SKT kepada LPJK Ketua LPJK menetapkan nomor SKA atau SKT dalam waktu satu hari penerbitan SKA dan SKT dalam bentuk sertifikat elektronik dan dikirim kepada pemohon melalui sulat elektronik dalam waktu satu hari kerja jadi kalau SKT melalui badan usaha atau melalui suatu kegiatan yang berbarengan gitu kesamaan maka disampaikan kepada koordinatornya masa berlaku SKA yang ini adalah tiga tahun dalam hal permohonan SKA merupakan permohonan untuk Alimuda Press Graduate yaitu yang dari Press Graduate itu Sibima maka diberi SKA satu tahun SKTK berlaku tiga tahun baik Bapak-Ibu sekarang mungkin itu nah ini kalau dokumen sama ya dengan seperti yang Bapak-Ibu sampaikan ya mirip saja ya dengan yang ada di LSP-LSP lainnya kalau untuk yang asing itu bisa tenaga kerja asing yaitu dengan paspor kemudian izin itas kemudian legalitas jasa juga juga kalau ada yang sudah diterbitkan melalui ACPE gitu ASEAN Charter Professional Engineer atau ASEAN Arsitek itu tingkat ASEAN bisa dibakai rujukan surat surat komodisi dari perusahaan dimana pemohon bekerja di Indonesia kesesuaian surat pernyataan dan permohonan yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen disampaikan dengan benar formatnya 413 pas foto baik SKA maupun SKT adalah tiga kali empat dengan menghadap ke depan gitu penelusuran buku log PPKB dan buku kegiatan PPKB pada aplikasi PPKB online serta kecukupan nilai PPKB kepesaan SKA untuk perpanjangan masa berlaku yang asing tadi kelengkapan self-assessment pengohon bukti pembayaran jika ada untuk yang SKT sama saja yaitu yang yang dikecualikan adalah NPVP karena NPVP ini adalah untuk yang berpenghasilan 4 juta setengah selama setahun jadi kalau 4 juta setengah selama sebulan jadi kalau tukang penghasilannya katakanlah 150 ribu maka kalau diasumsikan kerja setiap hari maka harus pakai NPVP padahal tukang kan bekerjanya tidak setiap hari maksudnya kadang-kadang sebulan ini kerja sebulan ke depan tidak maka kalau total setahun itu belum belum bisa memenuhi memenuhi penghasilan katakanlah sebulan setengah kali setahun maka dari itu tukang tidak perlu pakai NPVP kalau banding ini bagaimana biasa banding ini bakal nalir Bapak-Ibu sekalian yang baru SKA ada bakal nalirnya kalau SKT sama saja tinggal jumlah asesornya kalau SKI yang baru ini tiga asesor kalau perpanjangan cuma satu asesor SKT satu asesor Bapak-Ibu sekalian ini yang saya sampaikan tadi ini adalah klasifikasi klasifikasi sudah saya bacakan tadi kalau mekanikal ahli teknik mekanikal ahli teknik sistem rata udara ahli teknik plambing dan pompa mekanik ahli teknik proteksi kebakaran ahli teknik transportasi dalam gedung kalau elektronik ahli teknik elektronik dan telekomunikasi dalam gedung ahli teknik sistem sinyal telekomunikasi ahli teknik lingkungan utata lingkungan ahli perencana wilayah dan kota ahli teknik sanitasi limba ahli teknik air minum ahli teknik manajemen konstruksi ahli manajemen proyek ahli K3 dan ahli sistem manajemen mutu ini termasuk dalam manajemen pelaksanaan dengan kode 601 602 603 604 nah kemarin sudah ada diskusi dengan perkereta apian dan juga dengan SDM jadi hal-hal yang diambil oleh katakanlah hal-hal yang sama yang menyangkut keselamatan perkereta apian dan sebagainya masuk ke perkereta apian jadi juga yang terkait dengan mekanik elektrik yang terkait dengan elektrik gedung atau usahanya terutama usaha itu pembinaannya nanti masuk ke SDM kalau yang sipil ada ada duduk bersama nggak Pak dengan BIG sipil disitu kan ada ahli geodesi ada ahli teknik jalan oh diajukan aja Bu Nandi kemarin kan ini ya kita kat katanya kesepakatan kesepakatan di mana di SDM ini gimana kita lakukan pencocokan SKKNI sama walaupun namanya beda atau mirip-mirip tapi ada yang sama unit kopetan dan sebagainya kalau gitu ya kalau sudah ada ini disana aja gitu kan tapi kalau belum ya monggo di kita tapi intinya kalau elektronik itu pengen mereka nah kalau geodesi geodesi Bu ya geospasial itu kan tadi ada jalan masuk di kita yang saya bacakan tadi ya itu masuk di kita masih tetap itu Bu kalau mau komunikasi dengan teman-teman yang disana di pasar Jumat nanti saya fasilitasi sebelum nanti penetapan KKNI Bu ya kalau ini kan juru hitung juru ukur pekerjaan jalan dan jembatan itu masuk juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan itu masuk sipil cuma itu Katakanlah nomor 23 itu kan juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan juru hitung kuantitas juru ukur pekerjaan jalan dan jembatan kalau yang Ali tadi yang saya bahasakan di depan tadi masuk masuk kelihatan yang di depan tadi kan ada Ali geoteknik kemudian terowongan dermaga kelihatannya itu Bu ini nanti mohon dicermati saja yang saya sampaikan di sini kapan-kapan barangkali ada yang mungkin setelah diskusi ini atau apa ada sesuatu yang ingin didiskusikan di kantor dengan Pak Direktur dan timnya kita akan coba fasilitasi tapi overlappingnya kelihatannya kecil Pak tidak banyak termasuk apa yang nanti Ibu sampaikan ini adalah formatnya Bu Bapak-Ibu sekalian surat permohonannya formatnya sudah nanti bisa juga di-download saja oke nah saat ini sih saya laporannya belum dapat ini berapa sih saya minta pada tim kok ini masih kita sosialisasi jadi yang baru naik ini SKA adalah yang perkembangan Januari kemarin 1.253 SKT 1.059 jadi Bapak-Ibu sekalian jadi di sektor konstruksi ini mau saya menyampaikan juga Bu ya ya silahkan Pak diskusi diskusi ini berkebadi ya di sektor konstruksi itu kan LSP itu didirikan oleh dua satu oleh bisa didirikan oleh dua satu oleh lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan gitu lembaga pelatihan BLK itu bisa tapi BLK yang sudah nanti dicatat diregister oleh PU gitu tentunya sudah dicatat disana ya oleh LAKN kalau nggak salah di Naker itu begitu juga lembaga pendidikan SMK perguruan tinggi itu bisa kalau di sektor konstruksi gitu membuat LSP gitu LSP P1 atau berapa kalau untuk dikonstruksi mau nanti dicatatkan di PUPR setelah mendapatkan dari BNSP tetapi di masa nantinya di masa selanjutnya kalau yang mau bentuk baru maka harus dibuat apa di dimintakan rekomendasi dulu ke Menteri PU gitu dimintakan rekomendasi ke Menteri PU baru 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 di dibawa ke BNSP maka dari itu Bapak-Ibu sekalian saat ini mohon-mohon saya buka rasi ini ya banyak teman-teman asosiasi itu langsung yang sudah diakreditasi kemarin berbondong-bondong ke BNSP gitu selagi permainnya belum diketok nih udah biar nanti dianggap sudah dilisensi oleh BNSP nanti diajukan ke PU gitu katanya lebih mudah gitu nah itu Bu tapi ini ada kendala juga seperti saya diskusi sama Ibu kemarin Anda juga dulu LSP gitu LSP ini didukung oleh didirikan oleh beberapa orang juga pendolong-pendolong beberapa orang didukung oleh asosiasi asosiasi nah asosiasinya sekarang tidak di belum diakreditasi maka mau memperpanjang mencari mencari teman lagi nih gitu mencari teman Pak pengertian akreditasi disini ya Bapak? pengertian akreditasi disini ya Bapak? akreditasi yang yang asosiasi ya ya asosiasi yang diakreditasi itu adalah asosiasi yang dicatat oleh kementerian PUPR tetapi ada beberapa syarat-syarat kemarin di dalam persyaratan itu berapa kali melakukan UNAS ada struktur organisasinya kemudian ada itu juga apa sih pelaksanaan akreditasi itu setiap 6 bulan kalau nggak isah lah kemarin kita rancang demikian jadi tidak setelah diakreditasi ditutup nggak nanti ada perpanjang kemarin ada beberapa asosiasi yang belum lolos akreditasi akan mengajukan lagi tahap kedua termasuk ada nggak berapa anggotanya kemudian ADERT-nya dan sebagainya punya cabang apa tidak dan sebagainya dicatatkan di kementerian PUPR apakah asosiasi ini termasuk jasa konstruksi atau tidak atau apa termasuk itu gitu kan nah setelah diakreditasi baru nanti berhak mendirikan LSP boleh mendirikan boleh tidak di bidang jasa konstruksi ya tentunya ya yang di bidang jasa konstruksi nanti kalau mau mendirikan LSP berarti minta rekomendasi gitu nah ini kita sedang diskusi nih ke LPJK kemarin dan teman-teman ini kan saya dulu yang nyusun kemudian saya sampai ganti belum-belum diketok gitu untung juga belum diketok karena ada undang-undang omnibusul gitu kan nah sekarang ini maunya teman-teman ini kenapa tidak dimudahkan saja apa yang sudah diakreditasi ya itulah bentuk rekomendasi tapi ada teman-teman yang lain yaudah kita bantu dong kita merapikan skemanya cocok tidak dengan skema yang kita tetapkan jasa konstruksi sesuai tidak asosiasinya sehingga 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 nanti waktu di BNSB sudah mulai clear nah menurut BNSB itu ranahnya PU kalau menurut BNSB terserah PU saja kalau menurut BNSB ya kami lihat skemanya ini masuk mana masuk mana masuk mana yang penting direkomendasi PUPR di ranahnya BNSB ada juklak juga BNSB tetap kita jalankin sesuai ranah-ranah itu tapi kalau PU mengadopsi juklak-juklak yang ada di BNSB untuk menyaring lebih awal ya monggo saja itu kemauan PU nah ini kita tunggu saja karena ini bagi maraton penetapan LSP terrisen maaf ya permen permen rekomendasi LSP permen PKB permen-permen yang lain yang terkait ini semua sedang dikenjot maraton dan ditargetkan April keluar gitu kemarin juga kami ngikuti sudah harmonisasi dengan Temun Kumham dengan lain-lainnya tapi tinggal perbaikan-perbaikan mungkin demikian Ibu Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada yang kurang boleh kami tambahkan lagi dan kalau saya nanti nggak bisa jawab namanya juga manusia ada Bapak Ketua Bahasan saya mohon dimaafkan maka saya kembalikan lagi ke Pak Bambang ya sebagai moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Samsul Bakri atas paparannya mengenai sertifikasi di bidang konstruksi jadi dari beberapa chat tadi memohon materinya untuk dibagi Pak nanti Pak mungkin bagaimana teknisnya mungkin Bapak kirim dulu ke kami nanti akan kami share ke mereka yang ikut dalam pertemuan ini sudah saya share ke Pak Bambang Pak Bambang sudah saya share ke Pak Bambang tinggal Pak Bambang masukkan aja ke chat Pak Bambang baik mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan saya boleh tanya Pak Bambang langsung Bu Henny monggo terima kasih Pak Samsul Bakri yang pertama mungkin saya tanya yang prinsip-prinsip aja Pak LPJK yang sekarang ini 2021 sampai dengan 2024 pertanyaan saya apa perbedaannya dengan LPJKN yang lalu Pak dengan adanya undang-undang jasa konstruksi yang baru ya 2017 ya kalau nggak salah ya perbedaannya ada di mana itu yang pertama yang kedua saya ingin bertanya terkait dengan kualifikasi Pak kualifikasi yang masa transisi ini kan masih SKA dan SKTK ya Pak yang tadi Bapak sebut dan tiga di SKTK gitu untuk ke depan apakah memang akan ada Pak perubahannya artinya tidak terbatas tadi apa tiga-tiga tadi akan diperluas ya apakah kualifikasi itu mulai dari jenjang satu sampai dengan jenjang sembilan ya itu yang saya tanyakan setelah masa transisi ya Pak karena masa transisi Bapak masih dop yang lama gitu kemudian kemudian yang berikutnya terkait dengan asesor Pak apakah asesor yang ada di jasa konstruksi ini mengacu kepada asesor yang mendapat apa sertifikat dari BNSP atau ada ada khusus nggak yang lain gitu dari kementerian PU kemudian yang menarik itu semua biayanya APBN ya Pak iya Bu iya nah ini ini sangat menarik ini biaya APBN ada nggak hal-hal yang tertentu gitu ya baru bisa dibiayai dari APBN tuh kalau ini 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 gitu atau yang intinya kalau mau sertifikasi jasa konstruksi itu pasti dibiayai oleh APBN ini menarik nih Pak Yunyarto oke kemudian yang berikut Pak ada masa berlaku gitu ya masa berlaku itu kan biasanya berlaku tiga tahun ya Pak sertifikat gitu nah tetapi kalau kita lihat SK untuk fresh graduate itu hanya satu tahun diberikan itu ada nggak pertimbangannya apa Pak kenapa dia hanya diberikan satu tahun untuk fresh graduate ini ya saya kira itu Pak jadi yang Bapak tadi mungkin saya ingin clear-kan kembali yang Bapak maksud akreditasi yang diakreditasi itu adalah asosiasi profesinya karena asosiasi profesi yang terakreditasi inilah yang boleh mendirikan LSP LSP apakah pengertian saya itu betul atau tidak gitu oke saya kira sementara itu Pak gitu terima kasih atas jawabannya bagaimana Pak Ombang langsung atau gimana Pak halo Pak Bambang nggak dengar langsung aja Pak ya langsung banyak terima kasih ibu jadi perbedaan LPJK ini ada chat masuk nanti Pak Bapak yang baca kan yang chat nanti mau dibaca kan kalau LPJK saat ini hanya ada satu tidak ada P jadi di provinsi-provinsi sudah tidak ada oh provinsi nggak ada ya Pak LPJK jadi ada cuma di pusat kemudian LPJK yang saat ini itu dibawa kementerian PUPR gitu dibawa kementerian PUPR sekretariat dan pelaksanaannya itu anggarannya dari gajinya dan sebagainya itu dari ABPN dari ABPN kemudian penunjukannya penunjukannya itu juga disaring itu dari perguruan tinggi sama dari masyarakat dari asosiasi gitu disaring kemudian ditetapkan oleh DPR jadi keren oleh oleh DPR itu menarik itu Pak sampai DPR yang menetapkan sampai DPR yang menetapkan jadi berbulan-bulan tiga bulan gitu itu kemudian dapat mobil juga dapet mobil dapet mobil juga satu dianggap satu saya rugi Pak anggota LPJK yang lama rugi Pak belum sempat menikmati kenapa enggak daftar Pak anggota LPJK lama juga lumayan kan bisa jalan-jalan kemana itu kan kemana yang gimana Papua itu saya aja orang konstruksi Rajampat Rajampat mereka kumpul-kumpul ya ya itulah Pak jadi saat ini teman-teman yang dari LPJK ini bajunya juga bajunya rebut juga baju PU nih Pak baju PU gitu kemudian tugas Pak tugas tugasnya adalah LPJK tidak boleh melakukan sertifikasi gitu sekarang yang melakukan sertifikasi adalah LSP nah di masa transisi ini pun diberi tugas oleh Pak Menteri untuk menggerakkan ini maka dibentuk tim jadi LPJK nantinya enggak boleh melakukan sertifikasi LPJK hanya melakukan lisensi lisensi kepada LSBU LSBU gitu kemudian LPJK pengertian lisensi ini saya juga bertanya nih Pak lisensi itu penerbitan izin aja ya iya ijin maka kemarin ada kata-kata yang diundang-undang agak sama akreditasi registrasi lisensi rekomendasi kita harus bisa-misa jadi ini memberikan izin ya melisensi kepada asosiasi asosiasi badan usaha yang sudah diakreditasi ada sekitar sekitar 12 ya inkindu dan sebagainya dan sebagainya gitu kan AKI itu kan itu asosiasi badan usaha yang boleh yang boleh mendirikan LSBU lembaga sertifikasi badan usaha setelah diberikan lisensi maka mereka itu boleh mengeluarkan sertifikat untuk badan usaha gitu yang yang pengen dirikan perusahaan berarti harus ke ke LSBU yang didirikan oleh asosiasi badan usaha itu salah satu tugas dari LPJK termasuk memberikan apa ya memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dipercabat menteri untuk kebijakan-kebijakan jasa konstruksi tetapi LPJK tidak boleh mengeluarkan peraturan seperti dulu perlem 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 itu nggak boleh gitu dulu kan pada mengeluarkan perlem peraturan-peraturan kita ngikut aja ini lembaga ngeluarkan ini pemerintah ngikut ini gimana akarnya dibetulkan jadi LPJK sekarang membahas dengan kita konsep-konsep kemudian diatukan Pak Menteri tapi yang ditutupkan adalah tetap Pak Menteri atau Pak Dirjen SE untuk internal itu atas atas Pak Menteri gitu tapi lembaga ini hanya sebagai pelaksana jadi pelaksana akreditasi melalui ya kan diberikan Pak Menteri itu registrasi di LPJK melalui LPJK diregister oleh Pak Menteri melalui LPJK mungkin itu sekilas perbedaannya kalau kualifikasi ini nanti yang 1 sampai 6 ini nanti kita jadi 1 sampai 9 1 sampai 9 saya ada konsepnya di tahun 2018 tapi sekarang sedang dibahas-bahas terus gitu nah yang dipikirkan adalah negara lain ada yang pakai 8 kita pakai 9 nah gimana nih 7 kita sama dengan berapa mereka gitu kan 9 kita sama dengan 8 mereka seperti apa gitu kemudian jabatan kerja apa saja yang masuk 9 katakan gini alih utama teknik bangunan gedung alih utama teknik jalan alih utama alih utama itu bukan kata 9 itu adalah berapa tahun bekerja S2K sekian tahun atau S1 katakanlah 30 tahun bisa masuk sini dan sebagainya itulah yang yang sedang dirumuskan jadi ini ada klasifikasi ada subklasifikasi gitu kemudian ada kualifikasinya kemudian ada jabatan kerjanya di kolom-kolomkan nanti sehingga clear gitu kan clear termasuk nanti sampai ke bawah kalau kalau bukan alih kan namanya jabatan kerjanya macam-macam kalau alih kan tinggal alih alih-alih aja gitu nah perubahannya tidak begitu banyak tetapi di jenjangnya banyak termasuk SDA apakah nanti masih menggunakan alih SDA apakah di perinci ya gitu kan nah itu sedang digodok kemarin terakhir saya ikut kemudian merapikan dan sebagainya jadi nanti adalah 1 sampai 9 nah SMK ini masuk mana apakah masuk 4K atau berapakah dan sebagainya gitu kan Bu itu harus kita bahas juga mudah-mudahan teman-teman kapan-kapan bisa ikut ini ya nimbrung ya kalau bisa ya gimana caranya diundang ikut memberikan masukan di dalam kualifikasi ini gitu kalau saya sih sebanyak-banyak orang saya mintain pendapat waktu saya dulu gitu gitu Bu dengan senang hati Pak kita akan mudah-mudahan sering ke pasar jumat lah Bu kenal dan deket kemudian asesor ya nanti saya kasih nomor sekretarisnya untuk bisa komunikasi kapan minta waktu dan sebagainya dengan Pak Direktur yang ketiga Bu asesor asesor kita sudah melakukan zaman saya Bu saya melakukan harmonisasi ini ada LPJK ini gimana yang ini BNSP yang laku mana-mana akhirnya kami andalkan harmonisasi kami undang BNSP dan LPJK akhirnya yang bidang konstruksi adalah dilakukan waktu itu adalah oleh LPJK tapi atas persetujuan BNSP gitu dulu tetapi saat ini saat ini semua saya sudah lakukan RCC tahun 2019 dan 2020 kemarin seluruh di Indonesia itu saya lakukan RCC supaya sesuai dengan skemanya BNSP skema 161 kali ya kalau nggak salah ya sertifikat yang baru itu format-formatnya itu kami lakukan RCC kemudian diberikan diberikan penyelenggara bersama LPJK diberikan sertifikat gitu nah kalau yang di LPJK kemarin itu adalah disyaratkan saya kebetulan ikut ada teman kita yang tidak teknik tidak punya SKA maka di LPJK tidak diregister dia hanya punya sertifikat asesor BNSP tapi yang ada SKA-nya sama LPJK langsung diregister kemudian yang diregister ini akhirnya dijadikan di SK menjadi asesor yang ikut di masa transisi ini jumlahnya kemarin berapa seribu sekian lebih itu sampai diperbaru sampai 2000 saya lupa lagi belum saya print kemarin itu jadi perbedaannya sedikit di sana bu nah nantinya nantinya seperti apa kemarin nantinya adalah teman-teman kemarin ada pemikiran bahwa nanti yang sektor konstruksi ini asesor asesor kan nanti punyanya LSP kan bu ya LSP nah nanti disyaratkan bahwa asesor ini yang diajukan oleh LSP yang mengajukan rekomendasi ini adalah asesor yang sudah di sudah dicatat diregister di LPJK maunya teman-teman LPJK kemarin gitu jadi gitu dan sudah diregister kalau kita usulkan waktu saya diskusi awal enggak begitu tapi teman-teman LPJK ini harus kita register yang konstruksi kita register kemudian ini yang dipakai teman-teman ini jadi kalau LSP mengajukan asesor yang baru pun asesornya harus diregister juga oh gitu itu bu kemudian yang APBN ini ini juga masih masih ini masih belum tahu praktis kemarin teman-teman balai ini gimana Pak Samsul kan dana saya terbatas padahal yang dimaksud APBN yang biaya ini kan balai juga kan tergantung dari anggaran balai ini kan maka dari itu deket-deketlah dengan balai mengajukannya ke balai membantu program balai percepatan ini kan masa transisi ini kan jadi kalau balai oke gitu kan dengan kriterian tadi ini kan belum di PPA ya saya melalui balai aja yang sektor konstruksi sesuai dengan program balai mungkin diaksisi sama balai diajukan ke pusat gitu karena ini diharapkan dipergayakan oleh Pak Menteri cepat gitu kan supaya cepat terbentuk LSP-LSP gitu kan sehingga masa transisi ini gak lama gitu 31 Desember itu adalah waktu yang paling lama gitu kalau bisa sebelumnya nah untuk masa berlakunya press graduate itu kan kita kan sering diskusi ini anak-anak yang belum lulus kan belum lulus kok sudah disertifikasi kita kan melakukan link yang medkan dengan perguruan tinggi kan anak-anak kok belum lulus kok sudah dikatakan alih bagaimana gitu kan nah disanalah kita akhirnya membuat suatu syarat bahwa anak-anak yang yang belum lulus itu kan kalau ikutin pelayanan si Bima kemudian ikut juga program tambahan materi tambahan gitu tambahan materi itu sekitar 12 materi tambahan itu baru boleh memegang sertifikat di akhir semesternya itu boleh memegang sertifikat alih alih muda gitu tapi untuk berlakunya satu tahun jadi pertingbangan itu pertingbangan berikutnya selain itu yaitu kan nantinya mereka harus masuk asosiasi maka ini dipakai untuk masuk nyari kerja aja dulu setelah dia dapat pekerjaan kemudian setelah itu silahkan masuk asosiasi mengambilnya di asosiasi ini juga karena dorongan dari teman-teman asosiasi diskusi dari asosiasi kan mereka belum lulus juga belum sambil praktek juga belum bisa dikasihkan alih sedangkan di gelar perguruan tinggi D3 aja dinamakan AMD alih muda apa alih muda AMD nah kok ini S1 kok belum dikatakan alih maka kita carikan solusi semacam itu itu pertimbangannya bu kemudian masa berlakunya ya memang satu tahun saja gitu kan tentang akreditasi asosiasi ada beberapa syarat akreditasi asosiasi ini sesuai dengan kalau nggak salah Permen 9 tahun 2019 Permen 10 atau Permen 9 tahun 2019 itu ada syarat-syarat akreditasi asosiasi syarat-syaratnya apa aja formnya apa aja ada di sana mungkin bisa diundur di lamanya LPJK mungkin sementara itu Ibu Pak Bambang kami kembalikan Pak Bambang Pak Bambang boleh saya ikut pertanyaan oh ya Pak Hari sebelum Pak Hari saya ingin menampaikan ke yang hadir bahwa tadi meminta materi-materinya sudah ada di chat silahkan diunduh masing-masing yang melewakan Pak Hari Kautsar monggo Pak Hari dari pagi terima kasih Pak kesempatannya perkenalkan Pak Samsul saya hari dari pagi terkait irisan tadi Ibu Hedy mengatakan bahwa irisan antara konstruksi dengan ilmu pemetaan secara tidak langsung dulu kan di baik di LPJK ataupun di Bakosur Tanau itu sangat sangat erat nah apakah dari bidang-bidang yang tadi telah ditunjukkan oleh Pak Samsul ada teknik bangunan ada teknik jembatan dan sebagainya itu bisa dimasukkan juga enggak untuk sistem informasi geografis karena irisannya sangat kuat di dalam perencanaan termasuk di dalam hasil output pembangunan untuk sistem informasi geografis nah kalau memang bisa dimasukkan ke dalam bidang konstruksi tadi kan ada 25 Pak ya kalau tidak salah ada 25 bidang nah ditambahkan dengan sistem informasi geografis nah itu bisa memperkaya bidang yang ada di jasa konstruksi ya betul dengan ini kan kebetulan pagi sendiri merupakan perkumpulan atau ahli informasi geografis nah pagi ini bisa menjadi jembatan untuk asosiasi berbagai LSP di apa namanya jasa pemetaan yang kaitan dengan konstruksi gitu nah ditambah nanti kebetulan ada beberapa LSP yang yang kaitannya dengan sistem informasi geografis ini yang bisa dikerjasamakan dengan asosiasi industri ya salah satunya mungkin dengan kadin gitu ya Pak karena kebetulan saya sendiri pun berada di kadin kemarin membahas ini juga dengan propius kemudian dengan dokter haji rudy di jawa barat mengenai keahlian bidang informasi geospasial atau geografis gitu karena beberapa tender di PU pun terdapat syarat ahli sistem informasi geografis katanya seperti itu nah itu dua pertanyaan saya Pak yang pertama apakah sistem informasi geografis ini bisa masuk ke dalam bidang konstruksi yang kedua mekanisme organisasi atau asosiasi yang bisa masuk ke bidang konstruksi ini seperti apa gitu sehingga bisa membawa semua LSP bidang informasi geografis untuk ikut serta dalam pengembangan bidang konstruksi itu mungkin dua pertanyaan sementara dari saya Pak terima kasih makasih langsung aja Pak samsung Pak Pak di itu singkatan apa Pak perkumpulan ahli informasi geografis Indonesia ahli informasi geografi geografi Indonesia jadi kalau ikatan surveyor itu yang di mana itu yang di Gatuh Subrata yang dikembang itu apa itu mungkin surveyornya survei barang kalau yang isi kalau yang isi yang di Kalibata Pak di Gatuh Subrata Jalan Raya Gatuh Subrata atau surveyor itu survei barang itu surveyor Indonesia survei barang itu kalau ilmu ini Pak 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 Arief Pak Bambang Pak Ibu kalau ilmunya apa itu apa eh tapal batas itu kan ada teman-teman di Angkatan Laut ada teman saya yang jadi breakjen itu itu masuk mana itu Pak ya ke surveyor terrestris Pak pengukuran Pak pengukuran Pak surveyor pengukuran ya banyak jurukur Pak itu Pak ya mohon izin Bapak mohon izin mungkin begini Bapak secara struktur mungkin mohon izin kami menyampaikan saya Lina Wahyuni Pak dari pagi perkumpulan ahli informasi geospasial Indonesia jadi begini Bapak di PP peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan informasi geospasial disebutkan di pasal 96 bahwa tenaga profesional di bidang IG tiga kategori Bapak kategori yang pertama adalah profesi kategori yang kedua adalah tenaga ahli dan kategori yang ketiga adalah tenaga terampil itu masing-masing di apa tercantum di pasal 96 ayat 2 huruf A, B, dan C nah kemudian dari yang kategori pertama itu kan ada profesi Pak nah yang kategori pertama itu ada profesi surveyor nah yang di ini oleh isi dan ada profesi geografer seperti itu nah kemudian setelahnya ada tenaga ahli dan tenaga terampil begitu Pak jadi mungkin untuk apa namanya positioning dari isi itu sendiri adalah dia ada di profesi surveyor begitu Pak mungkin sedikit apa untuk memberikan positioning dari masing-masing itu gambaran ya Makasih Bu kalau saya pikir kita harus banyak diskusi ini banyak teman-teman yang belum begitu ini ya apa detailnya ini Pak Mbak Amin itu padahal sekarang itu kan juru ukur sangat diperlukan Pak ya kemarin malah gitu diskusi kita juru ukur apakah perlu kita bedakan juru ukur di pekerjaan jalan juru ukur di pekerjaan gedung juru ukur di pekerjaan katakanlah SDA ada yang berpendapat enggak kemampuan seorang juru ukur maupun pekerjaan apa kan tinggal mengukur ini dalam itu ya tanah itu pemetaan itu kan ini elevasinya dan sebagainya itu aja kita masih diskusi maka dari itu saya kalau bisa sih Pak Pak Adi ini bisa sering-sering juga komunikasi ke kita ya karena kemarin dalam penentuan jabatan kerja ini belum masuk nih Pak kalau ada yang baru nanti bisa bisa diusulkan gitu merapat Pak merapat Pak merapat Pak bisa diusulkan gitu karena kan disini untuk yang Ali aja kan baru sekitar 25 ya kalau enggak salah ini kan yang Ali ini juga enggak banyak berubah kemarin dimungkinkan ada perubahan gitu yang kita bahas kalau ada apa usulan baru karena di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 itu kan berdasarkan keilmuan Pak ya gitu kan keilmuan apa keilmuannya kan gitu kan sedangkan di kita ini juga berdasarkan keilmuan dan juga di dalamnya adalah jabatan kerja gitu apakah sistem informasi jabatan kerjanya yang ada di yang terkait dengan jasa konstruksi itu seperti yang tadi Ali Sistem Informasi ya Informasi ya Pak Informasi Geografi sedangkan sekarang itu yang pakai drone itu termasuk kemampuan apa itu Pak sekarang kan pada pakai drone semua drone itu irisan antara geodesi dengan geografi Pak kalau secara keilmuan itu irisannya ada di sana lebih banyak bertanya tentang ini Pak 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 Samsul Bakri kalau untuk okupasi jabatan kerja di konstruksi itu sudah masuk di KBJI Pak KDBI sudah terdaftar di Jabatan Indonesia klasifikasi jabatan KBJI kita GKBLI ya klasifikasi apa sih KBLUI KBLI itu lingkungan ini ya klasifikasi badan usaha Pak yang KBLI lingkungan lingkungan usahanya ya lingkungan usaha KBLI kemarin kan pernah bersama KADIN itu kan sama teman-teman juga kita coba inisiasi jadi jabatan kerja di kita itu jangan sampai ada jabatan luar negeri kemudian di bahasa Indonesia kan dan sebagainya gitu nanti gak masuk atau juga jabatan Indonesia di di Inggris kan itu juga masih menjadi apa ya menjadi bisa miss gitu kan ya katakanlah bener gak katakanlah apa itu tukang las itu ini gitu kan di luar jangan-jangan katakanlah tukang bricklaying katakanlah gitu kan itu sama gak dengan tukang batu di kita itu kan harus disamakan itu juga masih menjadi kendala itu saya rasa kita sih lagi proses kesana yang didaftarkan tapi kemudian kemarin ganti pejabat ganti ini juga saya coba nanti ingatkan kembali maka dari itu kalau bahas gini kalau saya sih lebih banyak teman-teman yang dari berbagai bidang bisa ngasih info ya dulu yang pak siapnya udah almarhum pak yang bantu kita dari kakinin itu membantu kita untuk pemetaan okupasi ini belum jadi kemudian maksudnya udah ada trapnya tinggal ketok belum disahkan itu udah berubah ada salah satu contoh yang bingung pak ketika kemarin saya dengan teman-teman kadin ada lelang di PU di PU ya kalau tidak salah ada pengukuran jembatan kemudian pengukuran jalan tugas tugas pokoknya tugas pokok pekerjaannya dan pemetaan jaringan jalan pak ini kan ini kan secara tidak langsung tidak ada saya lihat di bidang 25 tadi tidak ada tuh pak bidang yang spesifik untuk pengukuran jembatan jalan dan untuk pemetaan jaringan jalan sehingga makanya tadi saya usulkan apakah bidang sistem informasi geospasial geografis ini bisa masuk dengan adanya PAGI ahli informasi geospasial Indonesia itu sebagai asosiasi yang menaungi semua tenaga ahli di bidang pemetaan dan pengukuran nah terkait hal tersebut maka semua LSP yang berada di ranah informasi geografis ataupun informasi geospasial itu bisa ikut mengembangkan bidang konstruksi sehingga di dalam penentuan KAK yang keluar dari PU ada persyaratan tenaga ahli sistem informasi geografis atau juru ukur atau lebih dikatakan lebih umum yaitu surveyor surveyor bidang geografi atau geomatika gitu nah ini yang belum ketemu nih saya tadi lihat dari 25 tadi belum ketemu jembatannya jembatan knowledge dengan praktisnya di pekerjaan PUPR gitu tadi yang yang 25 tadi Pak itu yang alir Pak mungkin nanti Bapak lihat yang terampil kalau nanti saya foto kopikan saya saya foto saya kasih ke Bu ini kalau kalau yang terampil itu ada yang arsitektur itu nomor 24 itu dengan kode 027 juru ukur kuantitas bangunan gedung nah kalau yang sipil mungkin ini yang masuk agak sipil sipil nomor 23 itu dengan kode 025 itu juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan terus di 047 itu ada juru hitung kuantitas di 048 juru ukur pekerjaan jalan dan jembatan kemudian yang nomor malah yang di awal ini ada nomor di awal adalah yang sipil 004 itu juru ukur garis miring teknisi superior pemetaan nah itu udah masuk situ belum Pak kira-kira ya Pak jadi ada 1, 2 yang terampil sudah masuk Pak itu tinggal disinkronisasi dengan SKKNI mungkin ya nantinya ya Pak Pak Juniarto dan Bu Heni ya ya Pak saya kira Pak Pak Samsul apa yang disampaikan Pak Hari itu karena ke depan itu kita sudah bicara digital Pak dan perannya SIG itu menjadi peran yang penting Pak untuk ke depan ini iya Bu betul jadi mestinya masuk di dalam ini apa skema Bapak iya Bu maka dari itu kadang-kadang kita waktu apa itu penetapan SKKN itu penunjukan orang yang dikirim ke kita kalau nggak tepat itu juga suka bingung kita Bu maka dari itu merapatlah saya saya teman-teman ini supaya terkait dengan juru ukur-juru ukur ini juga sesuai lah ya kemudian kalau nanti LSP Pak saya nanya ini masuk saya rasa LSP yang di Padi tadi itu bisa masuk tapi skema hanya skema-skema yang terkait ini yang bisa masuk di PU walaupun LSP-nya katakanlah LSPW ini ada ini dan ini dan ini dan ini yang diakritasi atau di lisen atau di rekomendasi PU nanti kemudian dicatatkan di sertifikatnya tadi tentunya terkait dengan jabatan kerja yang ada di skema ini nanti kalau ada skema baru katakanlah gitu tapi kalau ada teknologi baru katakan gini juru ukur teknisi super pemetaan kalau dulu kan pakai hanya pakai ini sekarang ada teknologi baru dengan ini itu nanti rananya di SKK ini sama modul kalau SKK ini sama cara mengukurnya sama ini kemampuan mengukur tapi harapnya berbeda berarti masuk di modul nah diskusi untuk perbaikan modul SKK ini dan sebagainya memang kita sedang laksanakan itu gitu tapi kalau kita kurangan orang katakanlah kurang orang informasi orang yang tepat maka ini juga kualitasnya akan mempengaruhi juga maka dari itu kalau teman-teman membuat modul dengan SKK ini dari kita dengan teknologi yang baru ya bagus juga kan kalau modul siapa aja boleh kalau SKK ini kan buatan kita bersama atas nama Indonesia dengan melibatkan semua yang hadir stakeholder semua yang terlibat berguruan tinggi asosiasi pengguna penyedia semua pemerintah nakr gitu mungkin gitu mungkin saya bisa kasih contoh Pak Samsul Bakri seperti dengan BPN ya BPN itu memang tidak semua LSP geospasial itu bisa bergabung ke sana Pak jadi LSP LSP yang mempunyai sub-bidang terestris itu yang bisa bergabung dengan survei kadastral Pak dengan BPN jadi hanya ada tiga LSP yang waktu itu bisa bergabung dengan BPN Pak untuk melakukan skema survei kadastral Pak nah mungkin sama dengan PU juga irisannya saya kira irisannya di survei terestris dan SIG Pak ya Pak betul iya Bu berarti nanti Bu Hemi maaf saya mau tanya Bu iya Pak Bu berarti nanti tinggal ada sinkronisasi antara skema yang ada di bidang konstruksi yang tadi baik SK atau SKT dengan skema informasi geospasial Bu ya harmonisasi ya ya harmonisasi gitu jadi kalau yang sekarang masa transisi mereka masih pakai yang lama Pak yang tahun 2000 sebelumnya nah setelah transisi ini yang mestinya Pak Samsung untuk akomodir tadi ya perubahan-perubahan teknologi termasuk juga ke arah digital ini seperti Pak Bambang dengan saya harus merapat Pak Bambang merapat ke pasar jumat Pak ketemu direktur nanti dengan kasudut-kasudit hingga suatu saat minta untuk dilibatkan pembahasan ini itu karena ini penting banget Bapak Ibu mungkin nyelip-nyelipkan berapa capasin kerjaan jangan sampai ketinggalan skemanya nanti kan betul Pak jadi termasuk tadi saya tanya KBJI dan KBLI karena itu terkait juga penomoran dari sertifikat Pak penomoran sertifikat itu ada kaitannya dengan KBJI dan KBLI itu akan terlihat sebetulnya pasar kerja kita itu ke arah mana sih jadi terlihat di sana di KBLI itu Pak lingkungan usaha tadi silahkan yang lain Pak Bambang Pak Juarsa mungkin ada yang ingin disampaikan silahkan Pak Juarsa Pak Juarsa sudah bergabung Pak Juarsa kayaknya kenal Pak Juarsa Pak selamat siang Pak ini saya mohon maaf ini telat bergabung karena biasalah bentrok dengan hari olahraga tadi Bu Heni ngajak dari pagi teman saya ada itu mungkin saya tadi sepintas apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ini untuk saya dulu juga di PU Pak memang untuk Geodesi itu kan dulu saya di Binamarga sama di Cipta Karya tapi saya dulu tindak ke Naker Trans yang Bedol Desa itu Pak Samsul ini Pak Samsul ya jadi Pak Samsul saya mungkin mau menyampaikan bahwa tadi ada yang terkait dengan teknik Geodesi karena teknik Geodesi itu kan sudah berkembang Pak jadi mohon mungkin tadi sejalan juga dengan yang sebelumnya bahwa nanti harusnya untuk jabatan-jabatan atau skema atau bidang kerjanya itu Geodesi itu ada terestris atau ada fotogrametri itu ya terus sekarang sudah ada juga ilmu kebumian seperti penentuan posisi satelit terus pengineraan jauh dan lain sebagainya seperti yang disampaikan tadi ada informasi geografis juga mungkin nanti maksud saya kalau memang itu kemarin saya juga mengikuti sepintas yang siapa yang tampil itu Prop Manlian ya Pak ya itu kan ada dengan Ikatan Surveyor Indonesia itu Pak ada nah mungkin harusnya mereka yang mengusulkan Ikatan Surveyor Indonesia dan juga kalau lembaganya itu kalau ini ya dengan PIG gitu kan Badan Informasi Geospasial karena skema yang segala macam itu kalau tidak salah mereka juga sudah membuat jadi kalau misalnya nanti LPJK seperti yang BNI bilang ada irisan mengenai terestris atau sistem pengukuran dan lain sebagainya itu bisa mengikuti skemanya dari yang sudah dibuat oleh BIG gitu seperti yang dipakai oleh ATR BPN demikian juga untuk fotogrametri termasuk di dalamnya ada drone dan juga macam mungkin itu Pak jadi ini usul dan mungkin nanti kalau Bapak mengundang lagi ada semacam itu ini kantornya di Pasar Jumatnya dimana Pak ya di komplek di komplek PW itu Pak Komplek Pasar Jumat oh ya dulu kan perumahan itu dulu emang dari dulu perumahan tapi dari dulu di belakang itu ada kantor saya disitu sejak tahun 85 sejak masih anak-anak saya pernah ke sana Pak Samsu saya pernah datang dulu kan ada breakage juga di situ Pak itu Pak yang paling bocok kalau belakang deket oh iya oke kapan-kapan bisa mampir ke sana iya Pak saya sudah pernah ke sana Pak baik itu aja Pak Bambang dan Pak Samsu terima kasih terima kasih Pak ini mau nanya Pak Bambang suka teman-teman pendapatnya kan kemarin begini di kita itu mau dibuat rinci apa enggak kan gitu kemarin ya tapi itu akan diputuskan karena di luar negeri itu kan dengan menyebutkan alih sumber daya air aja bisa bisa bekerja di kita kira sumber daya air kalau kita rinci katakanlah alih bendungan alih apa lagi alih apa trenasho alih apa alih sumber daya lainnya gitu kan itu kan terlalu rinci sehingga teman-teman kemarin membuat udahlah untuk SKA-nya SKA yang alih udah alih alih sumber daya air aja gitu begitu juga yang alih geoteknik tadi apakah nanti perlu dirinci alih ini alih ini apa cuman alih geodesi gitu aja kan gitu yang alihnya ya sehingga seseorang yang ini bisa ikutin tendernya terkait dengan geodesi itu yang bisa kesana tadi gitu gimana Pak dia tidak terlalu rinci tidak terlalu perentil-perentil ininya tapi kalau terampil itu jabatan kerjanya banyak banget Pak tadi itu ada sekitar 100 lebih ya yang terampil ya memang saya boleh saran Pak Bambang saya baik Pak Darma mau ke Pak Darma ya Pak Samsul ini kalau sudah sampai bicara itu memang itu tugas kita bersama Pak jadi waktu saya di LPJK juga sipil itu ada 140 Pak anunya itu yang saya yang menekan sampai 15 itu Pak karena saya lihat kalau sampai sipil aja 150 itu kita tidak akan selesai Pak ini 20 tahun kita berjuang itu kita hanya dapat 10% dari yang dimarketkan gitu Pak jadi Bapak punya target 7 juta Bapak sekarang baru sampai 1 juta gitu kan SKA juga begitu ya jadi kalau kita tidak hati-hati nih Pak walaupun di bayi APBN kita tidak akan selesai Pak itu sertifikasi kita sudah coba 20 tahun itu dengan segala kepentingan orang pengen masuk masuk-masuk akhirnya SKA kita ini waduh variasinya sampai tidak terkendali Pak sampai 450 pernah Pak semua bikin SKN ini semua pokoknya SKN ini 1 SKN ini dapat 500 juta SKN itu masuk wah akhirnya kita berlomba-lomba bikin SKN ini nah ini hati-hati Pak jadi waktu kami jadi ketua KKPK di BIG kami sudah hati-hati sekali membuat SKN itu kalau bisa itu yang dipakai oleh PUPRnya juga Pak itu jangan jangan dirubah lagi tuh jangan sekarang berandai-andai ya nanti kita bicara lagi wah dikembangkan lagi waduh nanti bisa bisa berkembang lagi Pak ini harus hati-hati sekali jadi saya saya dukung usaha apa dari Pak Juarsa tadi Bu Eni ya jadi kalau bisa itu sertifikat yang dikeluarkan di BIG itu juga berlaku juga di PPPR itu bagaimana caranya itu harus dicarikan bagaimana nanti sertifikat yang keluar di PPPR juga bisa diterima oleh PII kan gitu kan nah ini bagaimana kita cari sistem yang simple sehingga kita selesai Pak kalau enggak waduh nanti BSN punya sistem sendiri nanti BNSP punya sistem sendiri BII punya sistem sendiri wah enggak selesai lagi Pak kita wah ganti LPJK ganti aturan lagi tetap aja enggak selesai Pak ini ini masalah PII BSN sama BNSP belum selesai Pak itu PII sudah berusaha itu sudah berusaha sampai ke Menko Pak itu supaya sertifikat yang di dikeluarkan oleh BSN ini juga diadopsi oleh BNSP Pak tapi sampai sekarang belum terjadi Pak nah alasannya waktu itu BNSP bilang wah saya punya Garuda jadi saya yang lebih kuat sekarang BSN keluarin juga pakai Garuda juga Pak lambang ini ini yang Bu Eni sebagai senior Pak Juwarshani Pak Hary yuk kita berpikirlah kalau kita berpikir sektoral masing-masing ini enggak akan selesai Pak kita kuat-kuatan lagi nanti aturan baru kuat-kuatan lagi yaudah gimana caranya ini sistem BNSP BSN PI satu sertifikat udah nah tadi yang Pak Samsul tadi udah geodisi geografi mau masuk geografi aja ahli-ahlinya monggo kan sudah ada SKNI-nya sudah tinggal ngikuti Pak yang dibuat di geospasial itu badan PIG itu itu sudah sudah overlapping antara geodesi geografi dimana anunya bisa bisa diikutkan gitu tapi jangan kita sekarang berandai-andai terus kita anu lagi Pak jadi kalau mau ada alih geodesi sekarang kita kalau memang itu ada alih geografi aja masukin di PU selesai Pak itu lebih lebih keren lagi Pak lebih keren lagi Pak lebih keren lagi ngapain kita sekarang beradu-adu diantara kita Pak kita kita ini beradu diantara kita loh Pak kita gak sadar loh Pak kita saling antem Pak waduh sektor ini sektor ini sektor ini aduh udah poyang lah saya tuh saya tuh dua kali jabatnya di APJ gak selesai tuh Pak menyelesaikan itu tapi saya udah berhasil dari 150 dari 400 150 1-3 bulan lah sekarang ya Pak Samsul ya itu dari tadinya 450 itu Pak wah perjuangannya bukan main Pak itu ada yang lempar-lempar buku ada yang naik meja ada berantem segala waduh capek Pak saya lagi rapat lempar buku Pak sampai gitu Pak buku layang cuis saya jago silat Pak saya sakit masih penting buku layang kursi layang Pak waduh naik meja segala kejadian Pak itu berantem Pak kita waduh bukul-bukul tapi untung di ruangan tapi gak keluar tapi itulah yang kita harus sadari bersama oke ahli geodesi aja jangan macam-macam lagi tadi Pak Prasung udah nyinggung nah ini nah turunannya itu silahkan di BIG gitu mereka ada punya ininya tapi bagaimana supaya yang di BIG keluarkan itu udah standard BSN diterima oleh PPR nah udah top pokoknya kita kalau cari sistem itu cari yang paling efisien Pak nah saya tanya Pak Samsul sekarang juga sekarang masa transisi ini juga kacau nih di lapangan setiap kali ada ini dia bilang loh itu kan APBN itu APBN nah saya tanya Pak APBN itu berapa Pak standarnya untuk ahli muda ahli media ini dan kapan bisa dikeluarkan dan apakah itu termasuk pelatihannya atau hanya sertifikatnya aja gitu ya harus clear Pak ini karena di marketnya waduh rame semua nih gitu apa begitu ada suara di APBN berhenti semua Pak kita pelatihannya gimana terus yang diganti APBNnya yang seperti apa nah kita belum ada informasi nih jadi yang di Bijaya Karya berhenti yang di anu berhenti semua nunggu nih Pak mau nggak Pak Samsul ya ngasih Pak kalau yang di APBN ini teman-teman kemarin balai juga pada bingung mas tapi ada juklatnya cuma untuk internal balai sekian dan sekian-sekian itu kan pembiayaan untuk balai tetapi di level asosiasi itu VVA-nya sampai VVA itu silakan aja itu asosiasi yang yang ngambil yang mengut gitu ya tapi setelah itu pelaksanaannya asesornya itu semua yang biayai APBN maksudnya demikian kapasitasnya dari APBN ini juga ya kapasitas balai ya yang yang sudah dipotong kopi dan sebagainya saya rasa juga nggak banyak maka dari itu di masa transisi ini sebenarnya yang di masa APBN itu ya untuk supaya tidak mandek aja sih layanan sertifikasi ini gitu Pak layanan sertifikasi ini gitu tapi kira-kira berapa Pak per orang mau di jatah berapa ini karena gini dari market tuh minta nah kan dibayar APBN nah terus disuruh asosiasi bayar dulu wah kita juga asosiasi juga bingung juga iya kalau dibayar kalau nggak nggak kebagian terus siapa yang tahu jawab gitu Pak jadi asosiasi nggak dapet Pak jadi yang dibayar APBN itu kan penyelenggaraannya oleh tim tadi ya nah itu asesornya dibayari oleh APBN semacam itu oke berarti sekitar sekitar itu ya Pak sekitar 1 jutaan gitu ya Pak iya ada disini kemarin ada 1,7 dan sebagainya itu kan untuk pembiayaan kepada asesornya kepada apa sih kayak untuk jatah sertifikasi kepanitan dan sebagainya sebagainya itu Pak dan juga nanti yang yang ngatur ini adalah balai katanya gini oh ini bisa tanggal sekian tanggal sekian ini sesuai dengan nanggaranya balai gitu nah memang bagaimana kalau asosiasi katakanlah semua mengajukan berarti kan kalau dananya nggak ada kan berarti rebutan dulu-dulu emang tidak tidak semudah apa yang saya sampaikan jadi betul Pak Bapak yang sampaikan itu betul ini kan udah bulan Maret Pak ya kami tuh ada yang minta dari April ya sudah April ya sorry 2 bulan ini pada nunggu semua Pak dari pokoknya yang besar-besar itu Wijakarya dari Waskita dan mereka perlu sertifikasi tapi mereka bilang loh kan di BAPBN nah kita terus bingung ini terus gimana gitu ya karena seolah-olah mereka minta kita tanggung dulu asosiasi tanggung dulu baru nanti di apa takikan ke APBN kan gitu ya nah ini kan ada faktor risiko ya kalau dibayar banyak berapa gitu kan kalau enggak kan kita yang yang bertanggung jawab gitu jadi ini Pak penyelenggara itu tetap oleh ini Pak oleh tim penyelenggara Pak emang jadi asosiasi ini cuma VPA aja sampai VPA gitu sampai VPA nanti diajukan baru oke disenggarakan oleh ditunjuk siapa asesornya kapan pelaksananya tetap oleh tim penyelenggara tadi Pak ya ya Pak jangan melaksanakan sendiri nanti siapa yang bayarnya betul itu Pak ya 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 kalau boleh saya mau melanjutkan apa yang disampaikan Pak Dharma Tianto saya saya setuju Pak artinya skema tuh jangan terlalu banyak Pak kalau banyak itu pertama merepotkan yang kedua itu apakah pasar membutuhkan atau tidak gitu ya itu yang yang simple yang memang pasar membutuhkan gitu itu yang pertama yang kedua kalau kita bicara undang-undang ciptaker kita tuh kan ingin sesuatu yang cepat gitu ya tidak berbelit-belit lagi gitu ya sehingga kita harapkan tidak sektor tuh membuat apa kebijakan sendiri sendiri ya dan saya dukung tadi artinya satu sertifikat itu bisa berlaku dimana-mana Pak selama kompetensinya sama Pak nah ini yang Bapak bisa bayangkan kalau ke PU saya punya harus punya sertifikat LPJK kalau di BIG saya harus punya sertifikat BIG kalau di BPN saya punya sertifikat BPN bayangin saya punya tiga sertifikat tiga kali harganya ya kan gak murah Pak gitu sudah itu gak dapat pekerjaan lagi Pak gitu kan alangkah ininya ya mumpasirnya gitu nah saya kasih contoh Pak seperti BPN Pak BPN kalau kita mengambil sertifikat misalnya levelnya apa yang ASK ya itu kalau selama ada kita punya sertifikat survei terrestris dimana unit kompetensinya sama itu tidak perlu diuji lagi Pak sudah bisa langsung diadopt hanya diuji untuk unit-unit kompetensi yang tidak ada di sertifikat IG tadi Pak gitu jadi ini apa yang yang sebetulnya multi recognize certification ini yang kita harapkan Pak sehingga tidak lagi sertifikat itu setiap sektor punya sertifikat sendiri gitu ya padahal bidang kompetensinya itu-itu juga gitu ya dan ini kan bertentangan dengan undang-undang chiptaker ya untuk mempermudah apa ya izin dan lain sebagainya dan saya kira itu Pak dari saya terima kasih Pak terima kasih Bu saya setuju sih Bu maka dari itu dulu nih Pak saya tuh berusaha dulu di sertifikat ini oleh LSP dulu kan begitu kan teman-teman akhirnya kalau LSP berarti LBJK boleh dong punya LSP kalau saya bilang LSP ini adalah lembaga yang berwenang yang menetapkan makanya terus akhirnya ya sekarang ini kan kita berjuang keras juga Pak Darma juga supaya LSP tidak ada terjadi sektoral karena dulu kan terjadi sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP B1 gak bisa buat tender kan gitu kan wah aduh harus LBJK saat ini udah terpenuhilah bahwa sertifikat ini one policy of certification gitu kan bahwa sertifikat ini dikeluarkan oleh LSP mau BLSB B1 LSP yang penting yang bidang konstruksi itu dicatatkan dulu di PU kan gitu intinya kan di register itu skemanya sama gak dan sebagainya itu kan yang di akreditasi dan sebagainya nanti di register dan sebagainya itu maksudnya itu dan kita memang apa sih harapan kita begitu Bu cuman kadang-kadang kan ya masih ada ya semacam itu semacam yang Pak Dharma sampaikan tadi ada BSN BNS PPI waktu kemarin zamannya Pak Cali itu sudah mulai di inisiasi tentang PPI dengan SKA ini bagaimana eh sekarang muncul lagi ada Dewan Arsitek ya dimana itu dan mudah-mudahan aja apa yang sudah memiliki apa ya SKA zaman dulu ya kita yang kan udah insinyur nih ya jadi sudah langsung aja diregistri sebagai insinyur gitu kan ya kita emang jangan sampai kita memberatkan anak negeri sendiri tapi luar negeri tinggal satu sertifikat bisa mengerjakan satu semua bidang yang terkait gitu ya maka diskusi-diskusi semacam ini semestinya harus kita sering memberikan masukan Pak ya ke pimpinan karena ya pimpinan kan kita ini berubah-ubah berganti juga sesuai dinamika dan apa yang ditunjuk pimpinan itu kan yang dipercaya pimpinan kalau Ali kalau tidak dipercaya pimpinan mungkin juga nggak ditunjukkan yang mampu meyakinkan pimpinan bahwa ini aman ini diyakini jadi saya hanya memberikan konsep-konsep mungkin terakhir dari saya karena tadi sudah diangkat BSN dan ini ada Pak Dharma Tianto saya tidak argue terhadap BSN Pak jadi kembali yang pertama itu adalah sertifikat kita masih berlaku di dalam negeri Pak jadi dan kita tahu selama ini kalau kita bicara tenaga kerja ya kita acuannya mestinya undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya dan undang-undang ketenaga kerjaan itu adanya lahirnya badan nasional sertifikasi profesi Pak jadi kembali Pak Dharma Tianto saya tidak argue tentang BSN tetapi kalau kita masih bergerak di dalam negeri sertifikat kita atau hanya berada di lingkungan dalam negeri kenapa kita harus memberikan beban lagi ya beban tambahan kenapa saya katakan beban tambahan karena dengan BSN itu kita ada biaya yang harus dibayar Pak nanti bisa curhat itu Pak Yuniarto gitu jadi tentunya kita tidak ingin ya semua sertifikat itu berbiaya mahal gitu ya kalau bisa sertifikat itu gratis gitu ya seperti di PU gitu ya tidak ada biaya yang harus dikeluarkan gitu jadi itu Pak Dharma Tianto gitu ya dan kedua PP nomor 10 2018 BNSP itu ada yang menarik Pak selain ruang lingkupnya bertambah lebar ya dan juga ada sertifikatnya itu apa pengakuan nasional dan internasional Pak jadi ini yang mestinya duduk kembali ya bersama BNSP BSN gitu ya jadi Pak mari kita saling bergandengan tangan gitu ya jangan saling saling tonjok-tonjokkan gitu ya jadi yang menjadi korban itu adalah teman-teman di bawah Pak teman-teman LSP ini yang menjadi korban gitu jadi saya kira itu Pak Samsul dan saya senang akreditasi Bapak itu yang Bapak sebut itu adalah akreditasi di kementerian sendiri gitu terima kasih Pak mungkin sebelum ini Pak Bangun sudah oh iya Pak Bangun silahkan Pak Bangun silahkan Pak Bangun terima kasih Pak Bambang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Pak Samsul yang telah memberikan pencerahan gitu ya kepada kami kami untuk terkait dengan sertifikasi ini ya jadi tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan mulai dari Bu Heni dengan Pak Dharma Pak Joharsa dan sebagainya itu benar Pak jadi artinya semuanya itu sudah sesuai dengan gendak kita gitu Pak saya senang sekali dengan apa yang disampaikan Pak Samsul tadi yaitu sangat ini Pak ya sangat akomodatif akomodatif gitu Pak ya terkait tadi dengan judul kalau disini dikatakan itu GUDES kok suaranya hilang bangun ini juga sudah diurekan bahwa GUDES itu Halo Halo Pak bangun suaranya hilang Pak hilang ya coba ya sudah mulai jelas oke hilang oke ya mungkin saya paling jauh kayaknya ya saya paling jauh karena saya di Tuna Bayan mungkin karena gak ada wajahnya Pak terus kalian wajahnya juga dikelari Pak biar suaranya juga keluar Pak jangan cari gunung malah nanti gak denger suaranya Pak kalau videonya kalau videonya dipasang malah suaranya hilang oh gitu maaf nanti aja saya buka waktu potret ya oke terima kasih Pak jadi jadi saya kira yang dijelaskan oleh Pak Juarsa tadi benar Pak di GUDES itu banyak sekali cabangnya bidang keahliannya banyak mulai dari survei pemetaan ada juga yang sistem informasi ada pengintiran jauh dan sebagainya tetapi tadi sudah dikatakan oleh Pak Barma bahwa itu ada urusannya BIG mohon maaf Pak Samcul BIG dulu namanya mungkin lebih terkenal BAKOS ya Pak ya Badan Informasi Spasial dulu namanya BAKOS ini yang mandikani dulu Bu Heni ya BAKOS Sultana ini urusan beliau dari BAKO itu gimana geodesi itu mau diurekan atau tidak ini yang mungkin memang Pak Samcul mohon maaf ini Pak ya Pak Samcul karena sipil mungkin agak ini Pak jadi kalau di BIG atau BAKOS Sultana dulu itu ada dua kelompok Pak mohon maaf kelompok dalam arti keilmuan Pak ya yang satu adalah geodesi satunya lagi adalah geografi jadi yang seperti dikatakan teman-teman dari pagi tadi dari teman-teman pagi ya ini udah siang ya maaf ya betul Pak pagi Pak itu memang arahnya lebih banyak ke sistem informasi geografi Pak jadi mohon ini juga bisa diwadai gitu ya jadi artinya nanti ini memang urusannya dari BIG bagaimana bahwa kita kalau ke PU ke PU itu lebih arahnya kita itu adalah kita sebut dengan geodesi jadi satu seperti yang sudah dipikirkan oleh Pak Dharma terkait dengan ini oke ini terkait dengan gambaran umum tentang kami Pak yang kedua tadi saya hanya ingin nambahi komentar dari Bu Emi kalau kita makin banyaknya lembaga yang terlibat itu selain pusing juga duitnya lebih banyak Pak ini saya mohon nanti kita tidak menambah ribetnya lagi ini permohonan Pak Samsul sedikit informasi Pak Samsul tadi saya senang sekali Pak Samsul mengatakan kita tidak tidak kenal P1 P2 P3 semuanya sama kebetulan saya dari ITS Pak ITS itu S nya itu bukan Surabaya Pak tapi 10 November Pak jadi itu kita itu LSP LSP P1 Pak P1 itu hanya khusus di lingkungan ITS Pak nah tapi saya ditugaskan oleh Bu Emi membentuk apa PUK untuk pedagang geometrika nah disini jadi kita punya P1 punya P3 harapan kami Pak Samsul saya mohon bahwa seperti yang dikatakan Pak Samsul tadi kita itu P1 dan P3 itu bisa sinergi gitu Pak karena ini satu cerita aja sedikit Pak ya kita itu punya asesor asesor di P1 dosen-dosen ITS itu ada sekitar 140 orang Pak ini kan kalau nggak diberdayakan kan mubasir gitu Pak jadi mungkin ini satu satu source yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam tanda petik yang kedua informasinya kami kemarin itu dimasukkan di dalam program Mitras Dudi Pak mungkin Pak Samsul dengar ya Pak ini programnya dari diksi Pak jadi pendidikan vokasi kita sekarang ada 149 skema ya memang situ sebagian yang dari kami dari ITS itu mengajukan hanya khusus skema konstruksi Pak skema konstruksi yang kita ajukan itu ada 21 skema yang khusus untuk konstruksi Pak dan ini kemarin juga sudah dilakukan harmonisasi dengan teman-teman dari PUPR mudah-mudahan Pak Samsul ini kita bisa menjadi sinergi apa yang telah kita kerjakan dan bisa apa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi bagaimana bisa mempermudah kita semua dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang ada di Indonesia ini saya kira demikian Pak Samsul ini sedikit informasi dari kami terima kasih maturmun atas pencerahan yang disampaikan oleh Pak Samsul dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh bangun ITS yang di mana yang di pocok itu Pak gimana Pak yang di ujung utara itu Pak di Sukolilo Pak Sukolilo itu ya kita akan punya kerjasama dengan PU Pak kita punya Politek PU ada Politeknik PU saya 3 tahun disana Pak ini dengan Pak Edy Edy Adno bukan dengan Edy Irwanto ya tapi sekarang kan sudah pindah kan Pak Politeknik PU sudah pindah ke Surabaya Barat Pak sudah ke Surabaya Barat berarti dekat kantor dekat kantor balai jasa kondruksi betul baik Bapak Ibu sekalian ini waktunya sudah jam 11.54 kalau kami yang dari Muslim biasanya harus sudah siap-siap untuk Selat Juhur jadi mohon maaf kalau masih ada hal-hal yang disampaikan mungkin di lain kesempatan Pak Bambang tolong materinya Pak Bambang tadi udah di chat Pak silahkan diuduh Pak di chatting Pak belum masuk Pak Bambang belum masuk Pak Bambang belum ditutup sama Pak Pak Bambang saya mohon Pak Samsul Bakri pertama tentu saya terima kasih dan kalau Bapak ada ingin kita juga tentunya berkontribusi untuk di konstruksi Bapak bisa melalui via DGI aja Pak jadi nanti kita akan mendistribusikan kepada organisasi-organisasi yang terkait Pak Samsul saya kira itu terima kasih banyak Pak silahkan Pak Bapak baik Pak bangun tadi gimana Pak mungkin iya harapan saya ada tinggal lanjutnya Pak Bambang oh iya baik barusan disampaikan oleh Bu Eni Pak iya jadi saya kira ini DGI membawai semua bidang-bidang yang di dalam kiospasial ya jadi termasuk dari pagi maupun surveyor maupun yang lain-lain baik Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah sudah sampai dengan jam 11.55 kita bisa menyelesaikan acara kita dengan dengan lancar dan mohon mohon maaf saya tidak menyiapkan absen jadi saya mau foto saja mungkin Pak Hari Korsar bisa di foto sebentar Pak Bu Lina baik-baik-baik Pak Pak Samsir dari tadi monitor terus ya Pak Samsir Bu Lina mana Bu Lina ya baik Bapak ya Bu sebentar Bu Bu Lina aduh Alhamdulillah Pak Samsir juga bisa hadir bertatap muka dengan kita semuanya Bu Lina Wahyuni ya 1,2,3 sekali lagi Pak sebenarnya Pak nanti nanti kita ada uang uang Pak 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 kita ini kelihatan tambah tua kalau Pak Samsir tambah muda ini urunya apa Pak Samsir iya Pak Samsir muda terus iya coba bandingin sama Pak Bangun saya kita ini kelihatan tua-tua Pak Samsir muda aja terus 1,2,3 ya baik Pak terima kasih atas gadirannya atas nama Dewan Gius Pasal Indonesia sekali lagi terima kasih dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan dengan bisa segera tetap undangan dari Pak Samsul Bakri untuk saling berbincang-bincang lagi lebih mendalam terima kasih dengan ini silahkan kalau masih ingin berbincang terima kasih terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Samsul Bakri terima kasih jangan lupa Bapak Ibu tonton Youtube saya banyak videonya terima kasih terima kasih terima kasih Jangan lupa direkamannya, jangan langsung dimatiin lho Pak Bambang. Oh mungkin kalau di itu enggak apa-apa kali ya di cloud. Terima kasih ya Pak Bambang atas kesekiannya. Terima kasih. Terima kasih.